Para Ksatria Penjaga Majapahit Jelit 5 Terlihat Ki Gede Bajeraseta sedikit tersenyum sambil menatap kedua anak muda di hadapannya itu yang nampaknya begitu semangat membicarakan perihal sebuah kelompok di hutan kemiri. Sampai saat ini kami belum dapat memastikan apa yang akan mereka lakukan, hanya kami telah dapat memastikan dari mana mereka berasal serta siapa di belakang mereka itu, berkata Ki Gede Bajeraseta kepada Gajah Mada dan Mahsadharma. Siapa orang di belakang gerombolan itu, bertanya Gajah Mada kepada Ki Gede Bajeraseta. Kami sudah dapat memastikan bahwa mereka adalah orang-orang dari Lamajang, berkata Ki Gede Bajeraseta penuh kepastian. Namun kami belum dapat membaca gerak dan langkah mereka di hutan kemiri itu, berkata kembali Ki Gede Bajeraseta. Hutan kemiri lebih dekat ke Tumapel dibandingkan dengan kediri. Apakah ada kaitannya dengan pengangkatan Raja Muda di Tumapel dalam waktu dekat ini, berkata Mahsadharma mencoba menyampaikan jalan pikirannya. Berita tentang pengangkatan Raja Muda Kertawardana mungkin sudah tersebar hingga ke Lamajang, mereka ingin menggempur kekuatan Majapahit lewat Tumapel, berkata Gajah Mada ikut memberikan pemikirannya. Masih banyak kemungkinan lain yang dapat terjadi, Baginda Raja Sanggrama Wijaya harus segera diberitahukan mengenai gerakan di hutan kemiri ini. Mungkin sebagai seorang raja, dirinya dapat melihat kemungkinan yang lebih banyak dibandingkan dengan pemikiranku yang hanya sebatas tanah perdikan Bajeraseta ini, berkata Ki Gede Bajeraseta penuh kerendahan hati. Mana kala kembali, aku akan menyampaikan hal ini kepada Baginda Raja, berkata Gajah Mada. Bila ada hal yang baru mengenai para gerombolan di hutan kemiri, akan segera kami sampaikan ke kota Raja Majapahit, berkata Ki Gede Bajeraseta. Memukul seekor ular memang harus kepalanya, namun kita harus mengetahui dan memastikan seberapa bahaya ekornya, berkata Mahasadharma. Memukul seekor ular memang di arah kepalanya, namun tidak di saat malam gelap seperti ini, berkata Ki Gede Bajeraseta dengan wajah penuh senyum ke arah Mahasadharma dan Gajah Mada. Ayah mulai bertekat-teki, apa hubungannya ular dengan malam gelap, berkata Mahasadharma yang mengetahui bahwa sifat asli ayahnya itu yang penuh dengan rasa candanya. Jangan terlalu berpikir jauh, maksudku bahwa hari sudah jauh malam, saatnya kalian untuk beristirahat. Berkata Ki Gede Bajeraseta dengan tawa dan senyum perlahan. Mendengar perkataan dari Ki Bajeraseta, terlihat Gajah Mada dan Mahasadharma seperti ikut tersenyum. Saat itu hari memang telah jauh malam, halaman padepokan Bajeraseta sudah terlihat gelap. Sementara di atas panggungan terlihat beberapa cantrik tengah bersendagurau mengisi dinginnya malam. Pagi yang cerah mengisi suasana di sekitar padepokan Bajeraseta. Dari atas pendapat padepokan, Gajah Mada melihat suasana kesibukan para cantrik di awal pagi itu. Beberapa cantrik keluar membawa perlengkapan pertanian, sementara beberapa orang lagi terlihat tengah menyapu halaman muka padepokan. Mumpung masih hangat? Berkata Ki Gede Bajeraseta menawarkan wedang jahe yang telah tersedia kepada Gajah Mada. Selain Ki Gede Bajeraseta dan Mahasadharma, Gajah Mada di atas pendapat padepokan juga ditemani oleh para sesepuh padepokan antara lain Ki Muntilan dan Paman Mahasasemu. Diam-diam Gajah Mada menilai sikap para penghuni padepokan Bajeraseta sebagai orang-orang yang sangat sederhana namun mempunyai rasa persaudaraan yang tinggi. Dirinya juga mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang yang punya tataran tingkat ilmu yang cukup mumpuni. Kita belum dapat memastikan apa yang diinginkan oleh para gerombolan di hutan kemiri, kita harus lebih teliti agar kita bisa mengebok kepala ular yang Sebenarnya, berkata Ki Bajeraseta ketika pembicaraan beralih ke masalah para gerombolan di hutan kemiri. Perampokan yang terjadi adalah sikap sedikit di antara mereka yang kurang disiplin, berkata Paman Mahasasemu yang pernah melakukan penyelidikan di sekitar hutan kemiri itu. Mengenai penanaman jagung di beberapa tempat terbuka di hutan kemiri adalah sebuah pertanda bahwa mereka punya sebuah rencana tertentu dalam waktu tertentu pula, berkata Ki Muntilan memberikan pandangannya. Rencana itulah yang harus kita pastikan, agar dapat membawa kita ke arah siapa dalang di balik mereka itu, berkata Ki Bajeraseta. Bagenda Raja Sanggrama Wijaya akan merasa gembira bahwa jauh dari istana Majapahit masih ada orang-orang yang berada di belakangnya menjaga bumi Majapahit ini, berkata Gajah Mada. Kami hanya melakukan apa yang dapat kami lakukan untuk bumi ini, melihat para petani bergembira menikmati hasil panennya, melihat para pedagang tanpa kegelisahan di setiap perjalanannya, berkata Ki Bajeraseta dengan wajah penuh keceriaannya. Sayangnya, ada sebagian orang yang tidak suka melihat kedamaian dan ketentraman tumbuh di bumi Majapahit ini berkata Mahasadharma. Banyak hal yang melatari, antara lain masalah dendam dan sakit hati, juga ketamakan hati dari orang-orang yang haus kekuasaan merasa ingin memiliki kekuasaan lebih besar lagi dari apa yang dimiliki saat ini, berkata Ki Bajeraseta. Diam-diam pikiran Gajah Mada melayang jauh ke Lamajang, teringat kepada seorang mantan penguasa besar dari Sunginep yang bersembunyi di Lamajang. Namun Gajah Mada tidak menyampaikan pikirannya mengenai orang yang tengah diawasi oleh pihak Istana Majapahit di Lamajang. Terlihat Gajah Mada kembali menyimak pembicaraan Ki Bajeraseta di atas pendapa padepokan. Dengan pemahaman batiniyah, seseorang akan mengenal jati dirinya, memahami arah dari mana dan akan kemana akhir hidup ini. Manusia yang paling sakti adalah manusia yang dapat mengenal nafsunya sendiri, berkata Ki Gede Bajeraseta. Mendengar perkataan Ki Gede Bajeraseta, semua yang berada di atas padepokan itu seperti tengah merenungi dirinya sendiri, sejenak suasana di atas padepokan Bajeraseta seperti hening seketika. Aku berharap para cantrik dari padepokan ini yang telah menjadi prajurit di Istana Tumapah akan menjadi prajurit yang ada lahir dan batin, berkata Ki Gede Bajeraseta mencoba memecahkan keheningan di atas pendapa padepokan. Dalam pengamatanku, sampai saat ini mereka adalah para prajurit yang sangat diandalkan di kesatuannya masing-masing, berkata Mahasadharma kepada ayahnya. Aku bahagia mendengarnya, berkata Ki Gede Bajeraseta penuh kegembiraan. Mendengar pembicaraan mereka berdua, pikiran Gajah Mada seperti tengah membayangkan sebuah pasukan yang sangat kuat dan mapan. Tempa Andi. Padepokan ini akan melahirkan para prajurit yang ada lahir dan batin, berkata Gajah Mada dalam hati. Bayangan dan pikiran Gajah Mada akhirnya seperti berpindah arah ke sebuah suasana kegembiraan hati para penghuni tanah perdikan manakala menghadapi hari panen raya ketika Ki Muntilan mengalihkan pembicaraan tentang keadaan sawah mereka yang sebentar lagi akan dipanen. Tanaman padi kita sudah bunting tua, tiga hari lagi dapat dipastikan sudah siap panen, berkata Ki Muntilan penuh kegembiraan hati. Gusti Yang Maha Agung telah melimpahkan riski yang besar kepada kita, berkata Ki Gede Bajra setap penuh kebahagiaan. Pembicaraan mereka nampaknya terhenti manakala beberapa orang cantrik terlihat tengah memasuki pintu regol padepokan. Tidak terasa hari sudah menjelang siang, berkata Paman Mahesa sembuh sambil memandang para cantrik yang baru saja memasuki regol pintu padepokan, nampaknya habis bekerja di sawah. Sementara itu dari pintu peringgitan seorang wanita datang menghampiri mereka di pendapa padepokan, ternyata wanita itu adalah Nyi Gede Bajra seta yang masih terlihat cantik terawat meski usianya sudah dipastikan tidak terpaut jauh dari Ki Gede Bajra seta. Makanan di dapur sudah siap untuk disajikan, berkata Nyi Gede Bajra seta sambil memandang ke arah putranya, Mahesa Dharma dan Gajah Mada. Sengaja ibumu memasak gurame pepes, kesukaanmu, berkata Ki Gede Bajra seta kepada Mahesa Dharma. Pantas, sedari tadi aku mencium aroma kemangi yang terbakar, berkata Ki Muntilan dengan senyum malu-malu. Mendengar pembicaraan mereka, lamunan Gajah Mada seperti terbang ke kota Reja Majapahit, terbayang wajah ibundanya yang juga sangat menyayanginya sebagaimana Nyi Gede Bajra seta kepada putranya itu, Mahesa Dharma. Sementara itu angin semilir masuk ke pendapat terasa begitu menyejukkan di antara kerindangan dan keteduhan suasana halaman muka pada pokan Bajra seta yang dinaungi tiga buah pohon beringin putih yang tinggi menyatu satu dengan yang lainnya berdiri di tengah halaman pada pokan. Tidak terasa, matahari telah bergeser perlahan ke barat. Berat rasanya hati ini mengucap, diberati perjamuan dan kehangatan suasana di pada pokan ini. Namun apa boleh buat bahwa aku harus berpamit diri untuk kembali ke kota Reja Majapahit, berkata Gajah Mada berpamit diri kepada Ki Gede Bajra seta, Mahesa Dharma, Ki Muntilan dan Paman Mahesa Semu. Pintu pada pokan Bajra seta selalu terbuka untukmu, wahai anak muda, berkata Ki Gede Bajra seta penuh keramahan. Sayang bahwa aku masih dua tiga hari di sini, bila tidak kita dapat berjalan bersama, setidaknya hingga kademangan simpang, berkata Mahesa Dharma merasa. Sangat singkat pertemuan dirinya dengan sahabat barunya itu, Gajah Mada. Semoga saja aku diijankan menemani Ki Gede untuk datang ke kota Reja Majapahit saat perayaan besar itu, berkata Paman Mahesa Semu sambil melirik ke arah Ki Gede Bajra seta yang membalasnya dengan senyum kecil. Tunggulah di sini, biar aku yang akan membawakan kudamu, berkata Ki Muntilan yang langsung menuruni anak tangga pendapa. Maka tidak lama berselang terlihat Ki Muntilan telah datang kembali sambil membawa kuda milik Gajah Mada. Aku akan merindukan kalian bertemu di kota Reja Majapahit, berkata Gajah Mada sambil melambaikan tangannya dari atas punggung kudanya. Terlihat kuda Gajah Mada telah melewati regol gerbang pada pokan Bajra seta diikuti tatapan Matuki Bajra seta, Mahesa Dharma, Ki Muntilan dan Mahesa Semu. Angin semilir mengurai rambut hitam Gajah Mada di atas punggung kudanya, setengah berlari Gajah Mada memacu kudanya di atas tanah bulakan panjang menuju sebuah perbukitan hijau. Hari telah mendekati saat senja manakala Gajah Mada tengah menuruni perbukitan hijau menuju arah hutan kemiri. Kadang Gajah Mada berjalan di bawah kerindangan pohon-pohon besar yang menghalangi cahaya matahari masuk menerangi jalan tanah yang keras yang nampaknya sudah begitu sering dilalui oleh para pedagang. Namun manakala selentingan berita mengenai perampokan yang terjadi di hutan kemiri, beberapa pedagang terpaksa telah mencari jalan lain yang lebih aman. Terlihat anak muda yang telah mewarisi berbagai ilmu kesaktian dari beberapa orang sakti itu begitu tenang menuruni perbukitan hijau di atas punggung kudanya. Ketika Gajah Mada telah berada di kaki bukit hijau, matahari terlihat sudah tipis mengintip di bumi sebelah barat. Batang-batang ilalang yang tinggi terlihat seperti menenggelamkan tubuh Gajah Mada yang berjalan perlahan. Nampaknya anak muda itu punya maksud dan rencana tersendiri sengaja memperlambat laju kudanya. Ternyata Gajah Mada memang punya maksud tersendiri memperlambat laju kudanya agar ketika tiba di hutan kemiri di saat hari telah menjadi gelap malam. Perlahan tapi pasti, seng malam mulai menyelimuti wajah bumi, dan terlihat Gajah Mada bersama kudanya telah mulai mendekati arah muka hutan kemiri yang sudah terlihat gelap pekat. Tanpa menambah dan mengurangi laju kudanya, Gajah Mada terlihat sudah mulai memasuki hutan kemiri yang pada saat itu diketahui telah mulai dipenuhi oleh orang-orang dari Lamajang. Sedikit sekali ada orang yang berani memasuki hutan belantara di saat malam hari. Di samping para perampok yang sangat ditakuti, bahaya lain yang bahkan lebih menakutkan dari para perampok adalah keberadaan binatang buas yang biasanya berkeliaran di saat malam seperti harimau dan gerombolan serigala. Namun rasa percaya diri anak muda itu benar-benar begitu tinggi. Nampaknya Gajah Mada telah benar-benar meyakini kesaktian yang dimilikinya sebagai anugerah dari Yang Maha Agung untuk melindungi dirinya. Terlihat Gajah Mada masih berada di atas punggung kudanya seperti perlahan membelah dua sisi hutan kemiri. Sambil berjalan tangannya merabah pangkal keris yang selalu berada di tinggangnya itu. Hanya orang-orang yang memahami keris saja yang tahu dari bahan kayu apa gerangan pangkal keris itu terbuat. Konon pangkal kayu itu berasal dari sebuah pokok akar kayu hitam yang telah berumur ratusan tahun. Namun sedikit orang yang mengetahui bahwa harum wangi kayu itu mampu tercium oleh binatang buas yang berada di tempat yang cukup jauh. Tidak satupun binatang buas yang berani terlalu dekat dengan kayu hitam itu, mereka pasti langsung pergi jauh menghindar. Namun, rasa kepercayaan diri dari anak muda ini ternyata bukan karena telah memiliki kemampuan yang sangat tinggi atau sebuah keris naga sastra yang bertuah itu. Ternyata rasa kepercayaan diri yang tinggi itu berasal dari dirinya sendiri yang bersumber dari pemahaman dan pengenalannya atas pemilik kekuasaan yang hakiki, Gusti yang maha agung pemilik alam semesta ini. Tidak ada seorang pun lepas dari takdirmu, berkata gajah mada dalam hati sambil menghentakan kakinya di atas perut kudanya agar berjalan lebih cepat lagi. Terlihat gajah mada di atas kudanya sudah melangkah memasuki hutan kemiri lebih ke dalam lagi. Suasana di kedalaman hutan kemiri di malam hari itu begitu gelap dan sunyi, namun penglihatannya yang terlatih dan sangat tajam dapat menembus setiap keremangan di depan matanya. Sebagai seorang yang telah memiliki kesaktian yang sangat tinggi, Panggeraita gajah mada sudah begitu halusnya menerima setiap kemungkinan-kemungkinan bahaya di dekat dirinya. Dan kali ini gajah mada seperti telah menangkap bayangan-bayangan yang mencurigakan di sekitar dirinya yang seperti tengah mengintai dan mengawasinya. Namun gajah mada seperti sengaja untuk tidak memperhatikannya, sikapnya seperti tidak melihat apapun, terus berjalan di atas kudanya menembus hutan kemiri. Dan tidak terasa hari telah jauh malam, suasana hutan kemiri sungguh begitu gelap dan sunyi. Nampaknya aku sudah terlepas dari pengintayan mereka, berkata gajah mada dalam hati manakala merasa sudah mulai mendekati jalan keluar dari hutan kemiri di malam itu dan sudah merasa jauh dari pengintayan orang-orang penghuni hutan kemiri itu. Hingga akhirnya manakala gajah mada terlihat telah keluar hutan kemiri, ternyata anak muda itu telah membawa kudanya ke arah sebuah bebatuan besar yang dipenuhi oleh semak melukar. Ternyata gajah mada tengah menyembunyikan kudanya di sela-sela bebatuan besar yang terhalang oleh rimbunnya batang daun nilalang dan semak melukar. Di bawah kegelapan langit malam, terlihat gajah mada yang telah memiliki kecepatan bergerak yang sangat tinggi itu seperti sebuah anak panah yang dilepaskan dengan tenaga penuh, melejip dan melesat jauh kegelapan hutan kemiri kembali. Dengan kemampuan ilmu meringankan tubuhnya yang sangat luar biasa itu, tidak sukar bagi gajah mada berpindah dari satu batang pohon ke batang pohon lainnya tanpa terdengar sedikitpun jejak langkah kakinya manakala hingga di sebuah batang pohon yang rimbun di kegelapan hutan kemiri itu. Akhirnya gajah mada seperti telah menemukan apa yang dicarinya itu. Nampaknya mereka memang tengah membangun sebuah kekuatan di hutan kemiri ini, berkata gajah mada dalam hati dari sebuah kerimbunan pohon tinggi. Ternyata dari atas ketinggian pohon yang melindunginya, gajah mada telah melihat beberapa barak berdiri di kedalaman hutan kemiri. Nampaknya gajah mada tidak langsung meninggalkan tempatnya, terlihat duduk bersandar di sebuah batang pohon besar yang sangat rindang yang tidak mudah terlihat dari arah bawah. Ternyata gajah mada memang ingin menunggu datangnya pagi, ingin melihat lebih jauh lagi tentang orang-orang penghuni barak di hutan kemiri itu. Dan malam pun akhirnya telah berlalu. Suasana pagi di hutan kemiri ditandai dengan suara kicau burung-burung kecil yang terbang hinggap dari satu batang pohon ke pohon lainnya. Kehidupan suasana barak-barak di hutan kemiri ditandai dengan munculnya asap tebal dari salah satu barak yang mungkin digunakan oleh para penghuni hutan kemiri itu sebagai dapur umum. Terlihat metu gajah mada menjelajah dari satu tempat ke tempat lain, melihat lalu-lalang beberapa orang para penghuni barak di hutan kemiri. Hingga ketika bayis cahaya pagi lebih jelas lagi menerangi beberapa tempat di kedalaman hutan kemiri itu, gajah mada telah melihat pula ladang terbuka yang telah ditumbuhi tanaman jagung. Lewat penangkapan pendengarannya yang terlatih, gajah mada sempat pula mendengarkan beberapa percakapan para penghuni barak-barak itu. Aku teringat kepada Kisandikala dan Kiputut Prastawa, bahasa yang mereka pergunakan nampaknya memang dari lamajang, berkata gajah mada dalam hati mengingat bahasa ibu yang digunakan oleh orang-orang penghuni barak-barak di hutan kemiri itu. Banyak tempat yang lebih subur untuk berladang jagung, tapi mereka lebih memilih sebuah tempat tersembunyi di kedalaman hutan kemiri, berkata kembali gajah mada dalam hati mencoba meyakini bahwa orang-orang yang berada di bawah pohon tempatnya bersembunyi itu adalah sebuah kelompok yang punya kepentingan tidak baik terhadap kemapanan tata kehidupan yang telah ada di bumi Jawa Dwi Pak itu. Langkah kaki mereka seperti orang-orang terlatih dalam melahkan nuragan, berkata kembali gajah mada dalam hati masih terus mengamati kesibukan orang yang berlalu lalang di bawah pohon tempat persembunyiannya. Akhirnya setelah merasa cukup mengamati suasana para penghuni barak-barak itu, terlihat gajah mada telah mulai beranjak dari tempat persembunyiannya. Dengan kemampuan ilmu meringankan tubuhnya yang telah nyaris sempurna, terlihat gajah mada seperti terbang melesat cepat dari batang pohon satu ke batang pohon lainnya. Lebih cepat dari anak panah, gajah mada terlihat sudah jauh meninggalkan kedalaman hutan kemiri. Hari masih gelap di pinggir hutan kemiri manakala gajah mada tengah menuju ke tempat persembunyian kudanya. Namun pendengarannya yang sudah sangat tajam tiba-tiba saja telah mendengar suara langkah kaki beberapa orang. Segera anak muda itu berlindung di sebuah batu besar untuk melihat siapa gerangan orang-orang itu. Dari tempat persembunyiannya, di keremangan malam itu gajah mada memang telah dapat melihat beberapa orang tengah berjalan ke arah hutan kemiri. Siapakah mereka, berkata gajah mada dalam hati sambil mempertajam indera penglihatannya agar dapat melihat wajah-wajah orang yang tengah berjalan itu. Dengan indera penglihatannya yang sangat tajam, gajah mada dapat melihat bahwa ada lima orang tengah melangkahkan kakinya menuju hutan kemiri. Manakala gajah mada telah memperhatikan wajah mereka satu persatu, bukan main terkejutnya anak muda itu ketika matanya tertuju ke salah seorang dari kelima orang yang tengah berjalan itu. Ki ajar pelandungan, berkata gajah mada dalam hati yang mengenali wajah salah seorang di antara kelima orang. Ternyata di antara kelima orang itu dikenal oleh gajah mada sebagai ki ajar pelandungan, salah seorang guru dari para putera Adipati Ranggalawe. Kehadiran ki ajar pelandungan di sekitar hutan kemiri ini telah menguatkan dugaanku bahwa ki area wira raja memang ada di belakang mereka, berkata gajah mada dalam hati mengayatkan kehadiran ki ajar pelandungan di hutan kemiri itu. Metu gajah mada beralih ke salah seorang yang ikut berjalan di dekat ki ajar pelandungan. Dilihatnya bahwa yang berjalan di dekat ki ajar pelandungan adalah seorang pemuda. Timbul rasa iba kasihan gajah mada kepada pemuda itu yang dilihatnya tengah berjalan dengan kedua tangannya terikat di belakang. Kasihan anak muda itu, nampaknya terpaksa berjalan mengikuti ki ajar pelandungan, berkata gajah mada dalam hati sambil memperhatikan wajah anak muda itu penuh dengan wajah berduka. Melihat wajah anak muda itu, timbul sebuah pikiran dari gajah mada untuk membantunya melepaskan diri dari tangan ki ajar pelandungan. Wajah langit di penghujung malam itu memang masih gelap, terlihat ki ajar pelandungan dan empat orang yang bersamanya itu masih berjalan menuju muka hutan kemiri. Berhenti, ada orang di depan kita, berkata ki ajar pelandungan yang telah melihat bayangan hitam tengah berdiri tidak jauh dari mereka. Namun manakala ki ajar pelandungan telah benar-benar mendekati bayangan hitam itu, terlihat warna wajahnya langsung berubah pucat. Pendekar seruling sakti, tanpa sadar bibirnya menyebut sebuah nama. Ternyata ki ajar pelandungan masih mengingat dan mengenali siapa gerangan anak muda di hadapannya itu yang tidak lain adalah gajah mada yang pernah mengalahkannya dalam pertempuran di pantai tuban bersama muridnya, kuda Anjampiani salah seorang putra Adipati Ranggalawe. Kita berjumpa kembali, ki ajar pelandungan, berkata gajah mada tersenyum menyapa ki ajar pelandungan. Perubahan wajah ki ajar pelandungan memang tertolong oleh keremangan warna penghujung malam itu hingga tidak dapat terlihat oleh keempat orang yang berjalan bersamanya itu. Namun akhirnya ki ajar pelandungan dapat menguasai perasaannya sendiri, terutama ketika menyadari bahwa dirinya saat itu ditemani oleh tiga orang yang berilmu cukup tinggi melebih tataran dirinya sendiri. Nasibmu malam ini nampaknya kurang beruntung, wahai anak muda, berkata ki ajar pelandungan mulai dapat mengurangi kegentaran hatinya dan bermaksud membuat sebuah perhitungan baru dengan anak muda di hadapannya itu yang pernah mempermalukan. Perkataan ki ajar pelandungan seperti mendahului gusti yang maha agung, tidak pantas diucapkan oleh seorang guru suci, berkata gajah mada penuh ketenangan dan rasa percaya diri yang tinggi. Melihat sikap gajah mada yang tenang itu telah membuat ki ajar pelandungan menjadi begitu gusar dan geram. Mari kita bungkam mulut anak muda ini, berkata ki ajar pelandungan kepada ketiga orang teman yang bersamanya itu. Ki ajar pelandungan, biarkan kami berdua memberi pelajaran kepada anak muda yang sombong ini, berkata salah seorang di antara ketiga kawan seperjalanan ki ajar pelandungan sambil melangkah diikuti oleh seorang kawannya lagi. Sebenarnya ki ajar pelandungan ingin memberitahukan bahwa anak muda yang tengah mereka hadapi itu bukanlah orang sembarangan, namun kedua orang kawannya itu sudah langsung berhadapan badan dengan gajah mada. Sementara itu, seorang lelaki yang seusia dengan ki ajar pelandungan nampaknya seorang yang cukup cerdas, telah dapat membaca kecemasan ki ajar pelandungan. Kita akan membantu kedua kawan kita bila ternyata bukan tandingan anak muda itu, berbisik lelaki itu kepada ki ajar pelandungan. Nampaknya lelaki yang berbisik kepada ki ajar pelandungan sangat mengenal watak kedua orang yang tengah bersiap diri menghadapi gajah mada, ternyata adalah dua orang yang sangat tinggi hati. Langit pagi sudah mulai memerah, dalam kesuraman itu gajah mada semakin dapat mengenali setiap wajah-wajah orang di hadapannya, juga dua orang yang mempunyai wajah sangat beringas dengan bola metu, terbuka seperti hendak menelannya bulat-bulat. Berani sekali kamu, seorang diri menghadang perjalanan kami, berkata salah seorang dari dua orang yang berwajah sangat menyeramkan itu. Aku tidak menghadang kalian, hanya menaruh rasa belas kasihan dengan seorang di antara kalian, kulihat sangat terpaksa berjalan bersama kalian, berkata gajah mada dengan suara yang datar tanpa rasa takut sedikitpun. Nampaknya kamu orang muda memang hanya mencari penyakit mencampuri urusan kami, berkata seorang lainnya. Telinga kalian nampaknya telah tersumbat, ku katakan bahwa aku kasihan dengan tawanan kalian, bukan mencari penyakit, berkata kembali gajah mada masih dengan nada suara yang datar tanpa rasa takut sedikitpun. Kibadra, mari kita hajar anak sombong ini, berkata salah seorang lagi seperti sudah tidak kesabaran lagi. Benar Kibadra, anak sombong ini memang perlu belajar sopan santun, berkata orang yang dipanggil Kibadra itu sambil melangkah mendekati gajah mada. Ternyata orang yang dipanggil Kibadra itu tidak hanya sekedar melangkah, namun tangannya terlihat dengan sangat cepat sekali melayang menampar wajah kepala gajah mada. Bukan main kagetnya Kibadra melihat tangannya tidak berhasil menyentuh kepala gajah mada yang dengan lebih cepat lagi telah sedikit bergeser. Hanya angin serangannya saja yang dirasakan oleh gajah mada. Aku harus berhati-hati, berkata gajah mada dalam hati mana kala merasakan angin sambaran serangan itu yang sangat panas menyengat kulit orang biasa. Untungnya gajah mada telah melambari dirinya dengan hawa sakti sejatinya. Terlihat gajah mada tidak balas menyerang, hanya berjaga-jaga kalau-kalau orang itu menyerang kembali. Ternyata memang orang itu kembali menyerang, bahkan kali ini dibantu oleh kawannya dari arah yang lain. Dua buah serangan tangan kosong dengan begitu cepat meluncur ke arah gajah mada. Namun bukan main kagetnya kedua orang itu mana kala melihat gajah mada dengan begitu cepatnya melenting seperti seekor burung sikatan melepaskan diri dari sergapan dua ekor elang ganas. Mereka dari sebuah perguruan yang sama, berkata gajah mada dalam hati merasakan tenaga sakti hawa panas yang sama dari serangan kedua orang itu yang bagi orang biasa pasti akan berakibat buruk. Terlihat kedua orang itu dengan penuh rasa penasaran telah bersiap kembali melancarkan serangan yang nampaknya lebih cepat dan lebih kuat lagi. Kembali mereka seperti merasa kecewa bahwa sekali lagi gajah mada dapat dengan begitu mudahnya keluar dari serangan ganda itu. Dan gajah mada bukan seorang yang bodoh bila hanya bergerak menghindar tanpa melakukan sebuah serangan balasan. Terlihat dengan sebuah gerakan yang sukar diperhitungkan telah melakukan serangan balasan langsung terarah kepada kedua orang lawannya itu. Gila, berkata salah seorang di antara mereka yang langsung meloncat jauh menghindari serangan cepat dari gajah mada yang nampaknya telah melambarinya dengan kekuatan hawa panas yang sama. Eh dan, berkata orang yang dipanggil Kibadaru yang dengan penuh penasaran telah ikut meloncat ke belakang sebagaimana kawannya. Nampaknya kedua orang itu mulai menyadari bahwa orang muda yang menjadi lawan tandingnya adalah bukan orang sembarangan, baru mereka sadari mengapa Kiajar pelandungan yang biasanya sangat ringan tangan meminta mereka untuk bersama mengeroyok anak muda itu. Maka tanpa isyarat lagi keduanya terlihat seperti telah sepakat untuk melakukan serangan kembali dengan meningkatkan tataran ilmunya jauh melampaui serangan awal mereka. Namun gajah mada nampaknya telah mempersiapkan dirinya tidak ingin menjadi bulan-bulanan korban serangan kedua orang itu. Kembali kedua orang lawan gajah mada telah melakukan sebuah serangan ganda yang jauh lebih cepat dan ganas dengan serangan hawa panas yang lebih menyengat kulit. Namun lagi-lagi gajah mada dapat meloloskan dirinya dari kepungan serangan dasyat itu, bahkan telah menyusul dengan serangan yang tidak kalah dasyatnya. Maka terlihatlah serang dan balas menyerang antara gajah mada dan kedua orang itu yang dipanggil sebagai kibadra dan kibadru di muka hutan kemiri di bawah langit pagi yang masih remang-remang itu. Hawa dingin di awal pagi di muka hutan kemiri memang sangat menusuk kulit badan, namun tidak diarna pertempuran orang-orang yang tengah bertempur itu. Terlihat rumput-rumput di sekitar mereka menjadi kering kehitaman tergelas hawa panas mencekam dari tenaga sakti sejati yang terlontar dari serangan mereka. Serangan jurus tapak berajageni, berbisik seorang lelaki tua kepada ki pelandungan sambil matanya tidak pernah lepas dari arna pertempuran menyebut sebuah nama jurus maut yang nampaknya menjadi andalan kedua orang lawan gajah mada itu. Anak muda itu masih dapat mengimbanginya, berkata ki pelandungan kepada lelaki tua itu. Terlihat ki pelandungan menahan nafas panjang, ikut merasa penasaran bahwa kedua kawannya itu telah mengeluarkan sebuah ajian sakti dari perguruan mereka di mana keduanya adalah dua orang sesepuh dari sebuah padepokan besar di daerah ngangkah pawon, namun dilihatnya dalam pertempuran itu gajah mada masih dapat mengimbanginya, berkali-kali dengan mudahnya melejit keluar dari setiap kepungan bahkan balas menyerang dengan serangan yang tidak kalah berbahayanya. Kedua orang sesepuh padepokan dari daerah ngangkah pawon itu terlihat telah melakukan serangan ganda yang lebih gencar lagi dengan kekuatan berlipat-lipat. Tidak ingin secepatnya menuntaskan pertempuran itu menghadapi seorang anak muda yang dinilainya sebagai bocah kemarin sore itu. Namun harapan kedua orang pemilik jurus sakti beraja geni itu menjadi kecewa berat, semangat mereka menjadi surut mana kala melihat gajah mada masih mampu berkelit, dan bahkan telah berkali-kali balas menyerangnya dengan serangan yang tidak kalah dasyatnya melampaui tataran dan kemampuan yang mereka miliki berdua. Nampaknya pengenalan ki pelandungan terhadap gajah mada tidak salah lagi bahwa anak muda itu bukanlah orang sembarangan. Pertempuran dirinya di pantai tuban nampaknya telah begitu berbekas dan tak terlupakan bagaimana dirinya dan kuda anjam piani yang telah mewarisi hampir seluruh kepandayan yang dimiliki tidak dapat juga mengalahkan anak muda perkasa itu. Debu terlihat bertebaran di arna pertempuran itu, terlihat juga semak belukar kering menghitam terkena angin panas sambaran serangan mereka yang keras. Hingga mana kala hari pagi telah terang tanah, pertempuran itu masih saja berlangsung menjadi kian sengit saja. Terlihat kedua orang daripada pokan ngangkah pawon itu sudah seperti dua ekor banteng gila yang mengamut penuh rasa kekecewaan yang sangat mendapatkan serangannya selalu lepas. Sementara gajah mada terlihat seperti seekor elang jantan perkasa yang terbang menukik menyambar-nyambar mangsanya. Sekali dua kali serangan gajah mada berhasil menyentuh tubuh kedua orang yang berwajah angker dan kejam itu. Namun nampaknya kedua orang itu seperti tidak menghiraukan rasa perih akibat pukulan gajah mada yang masih ingin bermain-main dan masih belum ingin menghentakkan tataran kemampuan yang sebenarnya. Namun nafsu amarah kedua orang itu yang sudah menggunung telah menguras tenaganya, terlihat serangan keduanya semakin surut. Plak-plak, dua kali tangan gajah mada berhasil menghentam samping dada kedua orang itu yang terlihat langsung limbung. Tetapi kedua orang itu sudah seperti kerasukan dedemit, seperti tidak memikirkan rasa nyeri di tubuhnya. Terlihat lelaki tua di sebelah ki pelandungan seperti menarik nafas dalam-dalam, nampaknya lelaki tua itu sudah dapat membaca akhir dari pertempuran itu. Apa yang ada dalam pikiran orang tua itu, ternyata tidak berbeda jauh dengan apa yang tengah dipikirkan oleh ki ajar pelandungan. Terlihat ki pelandungan dan lelaki tua itu saling berpandangan. Ternyata arti pandangan mati mereka adalah sebuah kesepakatan bersama untuk terjun langsung ke arna pertempuran membantu ki badra dan ki baderu yang sudah semakin surut tenaganya. Bukan main terkejutnya gajah mada yang tiba-tiba saja merasakan sebuah angin sambaran tongkat berasal dari arah belakangnya. Maka seketika itu gajah mada telah langsung melesat menghindar jauh ke samping sambil melihat siapa gerangan penyerangnya itu yang ternyata adalah ki ajar pelandungan. Namun baru saja kakinya hinggap ke tanah, sebuah sambaran tongkat yang lain telah datang begitu cepat dan keras. Tidak ada jalan lain bagi gajah mada selain melompat terbang dengan cepatnya menghindari serangan tidak terduga-duga itu. Jarang sekali ada orang yang dapat menghindari seranganku, berkata lelaki tua di hadapan gajah mada sambil melancarkan serangan kembali. Serangan orang yang bernama gagak pati itu memang sangat dasyat seperti sebuah hombak besar yang bergulung-gulung datangnya. Melihat kehadiran ki pelandungan yang datang membantunya seperti sebuah angin segar bagi ki badra dan ki baderu yang mulai terkikis daya tahan dan semangat tempurnya itu. Terlihat keduanya seperti punya semangat baru langsung menerjang ke arah gajah mada. Tamat riwayatmu, berkata ki pelandungan dalam hati yang langsung menerjang gajah mada dari arah yang lain. Sementara itu tidak jauh dari arna pertempuran, seorang pemuda yang terikat kedua tangannya menyaksikan pertempuran itu dengan metu seperti tidak berkedip sedikitpun. Bila anak muda itu mati, akulah penyebabnya. Kelak aku akan berbakti kepada keluarganya untuk menebus. Kebaikan hatinya yang sangat berbudi ingin memerdekakanku dari empat orang manusia berhati iblis itu, berkata anak muda itu yang usianya terlihat lebih muda sedikit dari gajah mada. Metu anak muda yang masih terikat kedua tangannya itu tidak bergeser sedikitpun dari arna pertempuran itu. Manakala gajah mada terlepas dari serangan salah seorang lawannya, maka terlihat anak muda itu seperti bernafas lega. Sambil berdiri di kejauhan, anak muda itu masih melihat terus jalannya pertempuran antara gajah mada dengan empat orang sakti yang menurut anak muda itu sangat memalukan. Ternyata pemahaman anak muda itu tentang kanuragan masih sangat begitu dangkal, seandainya dirinya mengetahui pasti akan berdecak kagum dengan apa yang telah dilakukan gajah mada menghadapi keempat lawannya itu. Keempat lawan gajah mada terlihat seperti kehilangan akal menghadapi gajah mada, karena hampir seluruh serangan mereka dapat dituntaskan dengan begitu mudahnya. Sebaliknya serangan gajah mada mereka rasakan terlihat begitu rumit dan sangat sukar diterka kemana arahnya. Yang terjadi adalah gajah mada seperti layaknya seekor elang jantan yang terbang menyambar ke sana kemari dengan cepatnya. Satu dua kali pukulannya sempat mengenai sasaran dari keempat lawannya itu. Ki gagak pati yang paling mapan dari ketiga kawan bertempurnya itu masih sangat sukar menangkap arah serangan gajah mada yang sangat cepat dan tidak Terduga-duga datangnya. Dirinya yang sudah malang melintang menghadapi banyak jenis perguruan di hadapan gajah mada menjadi seperti orang baru mengenal ilmu kanuragan. Seandainya Ki gagak pati mengetahui siapa sebenarnya anak muda yang tengah dihadapinya itu, mungkin dirinya tidak akan berani langsung turun ke arna pertempuran membantu ketiga kawannya itu. Ki gagak pati dan ketiga kawannya itu tidak mengetahui bahwa anak muda yang tengah mereka hadapi itu adalah seorang yang pernah dibina langsung oleh tiga orang sakti mandraguna yang sangat disegani oleh kawan maupun lawannya. Ketiga orang sakti mandraguna itu adalah Patih Mahasa Amping, Prabu Guru Suci Dharma Siksa dan Seng Pertapa dari Gunung Wilis. Patih Mahasa Amping yang juga dikenal sebagai manusia dewa adalah seorang yang sangat cerdas yang telah berhasil merangkum begitu banyak rahasia kelemahan berbagai jenis olah kanuragan di Jawa Dwipa ini dan berhasil menciptakan sebuah olah kanuragan yang baru yang jauh lebih sangat sempurna di jamannya. Prabu Guru Suci Dharma Siksa, seorang mantan Raja Sunda yang telah mengasingkan dirinya sebagai seorang pertapa di lareng Gunung Galonggung, adalah seorang yang mempunyai banyak ajian sakti mandraguna. Salah satu ajian yang sangat dasyat dan telah diwarisi kepada Gajah Mada adalah sebuah ajian rahasia, ajian para leluhur Raja Pasundan yang bernama ajian Pangeran Muncang Kuning yang dapat melebur gunung batu sekalipun. Seng Pertapa dari Gunung Wilis atau Pendeta Dharma Raya adalah seorang yang mempunyai tingkat ilmu sudah sangat begitu tinggi, konon dapat terbang dan bergerak seperti angin. Ketiga ilmu pilihan dari ketiga tokoh sakti di jamannya itu telah mapan tumbuh subur di dalam diri seorang pemuda bernama Gajah Mada. Namun seorang Gajah Mada bukanlah anak muda yang brutal, mampu dapat mengendalikan hasratnya untuk terbuat angkara kepada siapapun. Kesadaran dirinya lah yang telah mengendalikan dirinya menghadapi keempat lawannya di muka hutan kemiri itu. Meski telah memiliki kesaktian ilmu yang amat tinggi, masih tidak ingin menunjukkan jati diri yang sebenarnya, hanya sebatas mengimbangi tataran kekuatan lawan-lawannya. Namun keempat lawannya itu seperti menghadapi seekor banteng muda yang sukar sekali untuk segera ditundukan, bahkan lambat lawan tenaganya sendiri yang semakin terkuras habis. Warna pagi sudah mulai semakin terang tanah, terlihat keempat orang sakti yang tengah menghadapi Gajah Mada sudah berlimpah basah keringat, beberapa kali serangan dan pukulan Gajah Mada sempat membekas di tubuh masing-masing. Sementara itu terlihat tidak setitik pun peluh mengalir di tubuh Gajah Mada. Anak muda itu seperti baru turun bermain-main biasa dan tidak satu pun serangan lawannya berhasil mengenai tubuhnya meski telah diketung dari berbagai arah serangan sekalipun. Gajah Mada sudah dapat menyadari bahwa kekuatan keempat lawannya itu sudah mulai terkuras habis. Beberapa pukulannya telah berhasil semakin mengurangi kekuatan mereka. Hingga akhirnya terlihat Gajah Mada nampaknya ingin menyelesaikan pertempuran itu, sebuah gerakan yang amat cepat serta sebuah pukulan yang amat keras telah melempar keempat lawannya jatuh berturut-turut di tanah dan tidak bergerak lagi. Ternyata Gajah Mada telah melambari kekuatan dirinya meski tidak sepenuhnya, hanya sekedar membuat mereka menjadi pingsan untuk beberapa saat. Mengapa kamu tidak melarikan diri ketika kami bertempur? Berkata Gajah Mada kepada pemuda yang sedari tadi berdiri menyaksikan pertempuran dirinya. Lama anak muda yang masih terikat tangannya itu tidak langsung menjawab pertanyaan Gajah Mada. Namun setelah beberapa saat, sambil menarik nafas panjang terlihat anak muda itu membuka mulutnya. Semula aku mengira bahwa Tuan akan terbunuh oleh keempat iblis itu, bila aku melarikan diri pada saat itu yang ku khawatirkan adalah tidak dapat mengetahui siapa jati diri Tuan. Hal itu aku lakukan karena diriku merasa terharu terhadap sikap Tuan yang bermaksud menolong diriku ini. Maafkan diriku ini yang telah menduga bahwa Tuan akan mati terbunuh, dan aku telah berjanji untuk dapat berbakti seumur hidupku ini untuk keluarga yang Tuan tinggalkan, berkata anak muda itu sambil menundukan wajahnya. Mendengar penuturan anak muda itu, terlihat Gajah Mada tersenyum. Diam-diam memuji anak muda itu sebagai seorang yang berbudi halus. Sekarang kamu telah bebas merdeka, kembalilah ke rumah keluargamu, berkata Gajah Mada kepada anak muda itu sambil melepaskan tali ikatannya. Terlihat anak muda itu menengadah ke langit seperti hendak menutupi rasa haru sedih di wajahnya. Perlahan anak muda itu bercerita kepada Gajah Mada bahwa dirinya selama ini hanya hidup berdua bersama seorang ayahnya yang sangat ahli dalam pembuatan berbagai jenis senjata termasuk membuat sebuah keris. Diceritakan juga bahwa dalam sebuah kemelut di kota Tuban, ayah dan dirinya terpaksa mengungsi jauh hingga ke daerah Lamajang. Dikatakan pula bahwa ayahnya merasa cukup kerasan tinggal di Lamajang yang damai. Namun itu tidak lama, empat orang berhati iblis itu telah datang membunuh ayahnya, berkata pemuda itu sambil menunjuk ke arah empat orang yang saat itu masih tergeletak pingsan di tanah. Mengapa mereka membunuh ayahmu, bertanya Gajah Mada sangat tertarik dengan cerita anak muda itu. Mereka memaksa ayahku bergabung bersama mereka hingga terjadi sebuah perkelahian seru antara ayahku dengan salah seorang dari mereka, lelaki yang paling tua itu, berkata anak muda itu sambil menunjuk ke arah Kigagak Pati. Apakah ayahmu dapat mengimbangi ilmu orang itu, bertanya kembali Gajah Mada. Bahkan ayahku hampir saja dapat mengalahkannya bila saja tidak dikeroyok oleh ketiga kawan-kawannya itu, berkata anak muda itu. Apa yang terjadi dalam pertempuran itu, bertanya kembali Gajah Mada sambil berpikir bahwa pastilah ayah anak ini seorang yang berilmu cukup tinggi karena sudah hampir dapat mengalahkan salah seorang dari mereka. Terlihat anak muda itu tidak langsung menjawab, matanya seperti memandang jauh ke arah bebatuan yang bertebaran di muka hutan kemiri itu. Ayahku terbunuh oleh mereka, berkata anak muda itu setelah lama terdiam. Biar ku tebak sendiri, pastinya mereka membawamu kemari untuk menggantikan ayahmu membuat berbagai jenis senjata, berkata Gajah Mada. Benar, berkata anak muda itu sambil menganggukan kepalanya perlahan. Siapa namamu, bertanya Gajah Mada kepada anak muda itu yang ikut berduka atas derita yang dialami oleh anak muda itu. Supo Mandagri, berkata anak muda itu menyebut namanya. Namaku Gajah Mada, kita sama-sama putra tunggal. Ikutlah bersamaku kemaja pahit, berkata Gajah Mada kepada anak muda itu yang menyebut dirinya bernama Supo Mandagri. Terima kasih, aku memang tidak tahu hendak pulang kemana lagi setelah tidak ada ayahku, berkata Supo Mandagri sambil memandang ke arah Gajah Mada yang tersenyum penuh tulus kepadanya. Matahari belum naik tinggi, langit bening berawan teduh manakala Gajah Mada dan Supo Mandagri terlihat telah jauh meninggalkan hutan kemiri. Sebentar lagi kita akan memasuki kademangan simpang, berkata Gajah Mada sambil menuntun kudanya kepada Supo Mandagri. Sebagaimana yang dikatakan oleh Gajah Mada, letak kademangan simpang memang sudah tidak begitu jauh lagi. Gusti yang maha agung telah memberkati tanah maja pahit ini seperti surga, menumbuhkan sebiji jagung menjadi berlipat-lipat, menurunkan hujan dan banyak ikan di setiap sungai-sungai, berkata Gajah Mada kepada Supo Mandagri dengan penuh kegembiraan hati melihat-lihat tanaman jagung yang sebentar lagi sudah menjadi tua manakala mereka berdua telah memasuki sebuah jalan bulakan panjang mendekati kademangan simpang. Ternyata perkataan Gajah Mada adalah bermaksud untuk menghibur perasaan hati Supo Mandagri yang masih belum dapat sepenuhnya melupakan peristiwa kematian ayahnya itu. Dan Gajah Mada dapat mengerti bahwa memang tidak mudah untuk secepatnya melupakan kehilangan seseorang yang amat kita cintai sebagaimana yang dialami oleh Supo Mandagri. Terlihat keduanya telah berada di jalan padukuhan utama dekademangan simpang. Beruntung bahwa mereka masih menemui sebuah kedai yang masih buka di ujung sebuah pasar di kademangan simpang itu. Keberuntungan lainnya, bahwa mereka akhirnya dapat seekor kuda yang cukup baik lewat kenalan pemilik kedai itu pula. Setelah beristirahat yang cukup, terlihat Gajah Mada. Dan Supo Mandagri telah keluar dari kademangan simpang. Melihat kesigapan Kero berkudanya, Gajah Mada sudah dapat menilai bahwa anak muda itu nampaknya sudah punya dasar kanuragan yang cukup baik. Mari kita berpacu, berkata Gajah Mada kepada Supo Mandagri mana kala mereka berada di sebuah padang ilalang yang cukup luas mementang mata. Demikianlah, dua ekor kuda terlihat berlari begitu cepatnya membelah padang ilalang di bawah lengkung langit yang cerah dalam tatapan matahari yang mulai bergulir ke arah barat bumi. Hingga akhirnya ketika matahari telah menghilang di balik punggung sebuah perbukitan, terlihat keduanya telah turun dari kudanya masing-masing menuju ke sebuah danau besar yang terduh dirimbuni banyak pepohonan. Sebuah keris yang sangat sempurna, berkata Supo Mandagri menilai keris di pinggang Gajah Mada. Terlihat Gajah Mada tersenyum sambil menyerahkan keris Nagasasra ke tangan Supo Mandagri. Keris Nagasasra, berkata Supo Mandagri dengan matah, tidak berkedip sedikit pun memandang sebilah keris di tangannya. Ternyata pemahamanmu mengenai berbagai jenis keris sangat hebat, benar bahwa keris di tanganmu itu adalah keris Nagasasra, berkata Gajah Mada kepada Supo Mandagri. Ayahku pernah mendongeng tentang keris ini yang pernah dimiliki oleh Raja Erlangga dan telah diwarisi kepada putrinya sendiri yang bernama Dewi Kili Suci. Berkata Supo Mandagri masih memandang keris di tangannya itu. Di kota Raja Majapahit, aku akan memperkenalkan dirimu kepada seseorang keturunan pembuat keris pusaka ini, berkata Gajah Mada penuh senyum menatap wajah Supo Mandagri yang masih seperti tersihir penuh rasa kekaguman masih memandang keris di tangannya. Keturunan Empu Barada, berkata Supo Mandagri dengan penuh kegembiraan hati. Orang itu bernama Kisandikala yang biasa juga dipanggil sebagai Empu Nambi, berkata Gajah Mada kepada Supo Mandagri. Mahapatih Majapahit, berkata Supo Mandagri seperti tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Tidak banyak yang mengetahui bahwa Kisandikala telah mewarisi ilmu leluhurnya membuat sebuah keris pusaka. Karena aku sendiri pernah diperlihatkannya sebuah keris kembara naga sastra yang nyaris sangat serupa dengan yang aslinya di tanganmu ini, berkata Gajah Mada penuh senyum gembira melihat Supo Mandagri seperti telah melupakan kesedihan hatinya. Ayahku begitu mengagumi Empu Barada sebagai seorang ahli yang sangat mumpuni dalam pembuatan sebuah keris pusaka. Sebuah kehormatan bila saja aku dapat mengenal langsung salah seorang keturunannya itu, berkata Supo Mandagri dengan penuh kegembiraan hati. Bila berjodoh, aku akan meminta Kisandikala berbagi keahliannya itu kepadamu, berkata Gajah Mada. Maaf, apakah aku berhadapan dengan seorang? Pangeran Majapahit, berkata Supo Mandagri sambil memandang ke arah Gajah Mada. Mendengar perkataan Supo Mandagri, terlihat Gajah Mada hanya tersenyum. Mengapa kamu bertanya seperti itu, berkata Gajah Mada kepada Supo Mandagri dengan masih wajah masih penuh senyum. Dari ucapanmu, nampaknya kamu begitu dekat dengan Mahapati Majapahit. Dan setahuku keris naga sastra ini hanya dimiliki oleh keturunan Raja Erlangga, berkata Supo Mandagri kepada Gajah Mada. Aku hanya seorang kepala prajurit pengawal Istana Majapahit. Mengapa keris pusaka ini berada di tanganku? Ceritanya sangat panjang sekali, berkata Gajah Mada kepada Supo Mandagri. Mendengar penuturan Gajah Mada, nampaknya Supo Mandagri cukup mengerti bahwa Gajah Mada tidak ingin bercerita panjang mengenai keris pusaka itu hingga berada di tangannya dan tidak mencoba mendesak Gajah Mada untuk bercerita. Di dalam benaknya terbayang sebuah pertemuan dengan salah seorang keturunan empu barada yang sering diceritakan oleh ayahnya sebagai seorang empu yang sangat sakti mandraguna serta seorang yang sangat mumpuni sebagai pembuat keris pusaka hingga dijuluki sebagai pembuat keris para dewa. Ternyata aku berhadapan dengan seorang kepala prajurit pengawal Istana Majapahit, berkata Supo Mandagri sambil menyerahkan kembali keris nagasasra kepada Gajah Mada. Besok pagi, perjalanan kita masih sangat panjang. Berkata Gajah Mada sambil duduk bersandar di sebuah batang pohon besar sambil mengajak Supo Mandagri untuk beristirahat pula. Semili rangin malam di tempat terbuka telah membuat Supo Mandagri begitu cepat tertidur. Kasihan Supo Mandagri telah ditinggalkan seorang ayah yang sangat dicintainya, berkata Gajah Mada dalam hati sambil menatap tubuh anak muda yang tengah tertidur begitu pulasnya. Orang-orang yang karena berbagai kepentingannya berusaha untuk merusak tatanan kemapanan Majapahit harus segera dibersihkan. Barulah impian Raja Erlangga akan terwujud nyata, membangun sebuah kerajaan yang besar di darat dan lautan dalam cinta kasih penuh perdamaian, berkata Gajah Mada dalam hati sambil merabak keris nagasasra yang selalu melekat di pinggangnya itu. Lama Gajah Mada tidak dapat memejamkan matanya, silih berganti pikirannya seperti mengembara dari satu peristiwa ke peristiwa lainnya dalam hidupnya. Terbayang di benaknya sosok seorang pendeta Gunakara yang begitu kasih mengasuhnya sejak kecil yang telah mengatakan bahwa dirinya adalah titisan maha guru sucinya, Damyang Dalai Lama. Terbayang pula wajah ayah kandungnya, pendeta Dharma Raya atau yang dikenal sebagai seorang pertapa dari Gunung Wilis saat dirinya meninggalkan kerajaan Rakata, melepas kedudukannya sebagai seorang putra mahkota, berjalanlah wahai putraku bersama takdirmu, tahtamu lebih besar dari kerajaanmu sendiri, dan namamu akan abadi terpahat sepanjang masa, demikian ternih yang perkataan ayah kandungnya itu mana kala melepas kepergiannya meninggalkan pulau Rakata di ujung barat Jawa Dwi Pa. Aku berjalan di atas takdirku, berkata Gajah Mada seperti kepada dirinya sambil tersenyum. Semilir angin dingin berhembus mengusap wajah Gajah Mada yang perlahan memejamkan matanya, namun panca indaranya yang peka seperti terus terjaga. Tidak satu pun suara di sekitarnya yang luput dari pendengarannya, demikianlah sikap seorang ksatria yang selalu terjaga dan waspada sebagai hasil tempaan dirinya selama ini. Hingga ketika ayam hutan di kejauhan terdengar, terlihat Gajah Mada telah membuka matanya dan tersenyum memandang ke arah Supo Mandagri yang juga sudah ikut terbangun di pagi itu. Pagi yang indah, saudaraku, berkata Gajah Mada menyapa Supo Mandagri. Di bawah langit pagi dalam tatapan seng suria yang muncul mengintip di timur perbukitan hijau telah membuat air danau mulai menghangat. Jangan kamu habiskan cadangan ikan di danau ini, berkata Gajah Mada kepada Supo Mandagri yang tengah mencari ikan hanya dengan sebuah batang kayu yang ujungnya diruncinkan. Seperti yang kamu katakan, bumi Majapahit ini adalah sebuah surga, berkata Supo Mandagri penuh kegembiraan hati sambil berjalan ke tepi danau bersama empat ekor ikan yang tertancap di dahan kayu runcingnya. Dan tidak lama berselang, wangi ikan bakar pun telah menggoda selera. Terlihat Gajah Mada dan Supo Mandagri tengah menikmati sarapan pagi mereka di tepi. Danau yang mulai terlihat cerah itu. Di pertengahan malam bila tidak ada halangan, kita akan sampai di kota Raja Majapahit, berkata Gajah Mada memperkirakan jarak perjalanan mereka. Mendengar perkataan Gajah Mada tentang kota Raja Majapahit telah membuat Supo Mandagri menjadi penuh semangat langsung berkemas-kemas diri. Apalagi yang diidamkan oleh Supo Mandagri kalau bukan sebuah pertemuan dengan salah seorang keturunan empu baradaseng pencipta keris para dewa itu. Dan manakala matahari sudah mulai tinggi di atas perbukitan sebelah timur, terlihat Gajah Mada dan Supo Mandagri sudah jauh meninggalkan danau di bawah lembah hijau itu. Bila sebelumnya mereka berdua berjalan pintas memotong beberapa perbukitan hijau, kali ini Gajah Mada nampaknya mencoba menyusuri jalan tanah keras yang biasa digunakan oleh para pedagang. Di perjalanan mereka kadang bersisipan jalan dengan beberapa pedagang dengan gerobak dagangannya yang berjalan perlahan ditarik oleh seekor sapi besar, mungkin akan ke sebuah tempat yang ramai, tumapel atau mungkin saja hendak kekediri. Bumi Majapahit adalah surganya para pedagang, mereka datang dari satu tempat ke tempat lainnya tanpa menemui seorang pun pembegal di jalanan yang mereka lewati, berkata Gajah Mada kepada Supo Mandagri manakala mereka bersisipan jalan dengan sebuah gerobak para pedagang yang membawa barang dagangannya. Sayangnya sebuah kemapanan tidak ada yang langkeng di bumi ini, berkata Supo Mandagri perlahan sambil memandang jauh ke depan ke arah sebuah gerumbul awan putih di langit yang terus bergerak berubah-ubah bentuk. Kamu benar, wahai saudaraku. Sebagaimana berlayar di lautan yang tenang dan teduh di mana kita dapat memandang rembulan sepanjang malam. Namun siapa sangka badai dan gemuruh datang dengan tiba-tiba? Yang kita pikirkan saat itu adalah bagaimana caranya agar tetap bertahan hidup dan sebuah keyakinan bahwa badai memang pasti akan berlalu, berkata Gajah Mada kepada Supo Mandagri. Gajah Mada dan Supo Mandagri masih terlihat berkuda di atas jalan tanah keras. Di jalan sepi terlihat mereka saling memacu kudanya dan memperlambat laju kudanya manakala memasuki jalan sebuah padukuhan. Semakin mendekati arah kota Reja Majapahit, jarak antara sebuah padukuhan dengan padukuhan lainnya menjadi semakin rapat. Dua ekor kuda yang tegar bersama dua orang pemuda penunggangnya memang selalu menjadi perhatian orang-orang padukuhan, terutama para gadisnya yang terlihat saling mencuri pandang. Dua orang pangeran Majapahit mungkin baru pulang dari sebuah pengembaraan, berkata seorang gadis berkulit hitam manis sambil mencubit kawannya. Nampaknya mereka baru pulang memetik buah dan sayuran di kebunnya. Apakah kamu berharap salah satu dari mereka akan menoleh ke belakang melihatmu dan segera turun menyapamu, berkata kawan gadis hitam manis itu. Aku berharap lebih dari itu, berkata gadis hitam manis itu sedikit tersenyum sambil menutup mulutnya. Akanku laporkan kepada tunanganmu, Kakang Sumandra, berkata kawannya sambil berlari dan tertawa. Mendengar ancaman penuh canda itu, terlihat gadis hitam manis itu langsung ikut berlari mengejar kawannya itu. Sementara itu, Gajah Mada dan Supo Mandagri sudah jauh keluar dari padukuhan itu. Dan langit terlihat mulai teduh dalam tatapan seng suria yang mulai lelah rebah di barat bumi. Di balik perbukitan itu kita akan sampai di Kademangan Maja, berkata Gajah Mada sambil menunjuk sebuah perbukitan yang hijau namun tidak begitu tinggi. Demikianlah, di bawah langit malam mereka telah menyusuri jalan yang melingkari sebuah perbukitan hijau, mereka telah mendapatkan beberapa padukuhan yang berbatas sawah ladang yang cukup luas. Kita telah memasuki Kademangan Maja, berkata Gajah Mada kepada Supo Mandagri ketika langkah kaki kuda mereka memasuki jalan utama sebuah padukuhan. Nampaknya hampir semua orang sudah beristirahat di rumahnya masing-masing, berkata Supo Mandagri kepada Gajah Mada ketika melihat jalan yang mereka lalui sudah menjadi begitu lengang. Namun di sebuah gardu ronder, mereka berdua melihat beberapa anak muda sudah berkumpul di sana. Berhenti, berkata seorang pemuda berdiri di depan. Mereka diikuti oleh empat orang kawannya. Terlihat Gajah Mada segera turun dari kudanya dan menghampiri mereka. Malam itu memang sudah begitu gelap, namun ketika cahaya pelita yang ada di ujung gardu menerangi wajah Gajah Mada, terlihat wajah salah seorang pemuda yang mencegatnya itu langsung berubah tidak garang lagi. Maaf, kami tidak menduga ternyata cuan yang lewat di jalan ini. Berkata pemuda itu dengan penuh santun kepada Gajah Mada yang nampaknya sangat dikenalnya itu, juga keempat kawannya itu ikut berubah sikap menjadi begitu hormat. Ternyata Gajah Mada sudah sangat dikenal oleh warga Kademangan Maja karena sering bertandang menemani jaya negara sebelum menjadi raja muda dikediri untuk berbagai keperluan terutama para pemudanya di mana Gajah Mada pernah ikut melatih meningkatkan olah kanuragan kepada para pemuda di sana. Sejak kapan di Kademangan ini ada aturan untuk mencegat orang yang berjalan malam, berkata Gajah Mada sambil tersenyum kepada pemuda itu yang juga sudah dikenalnya itu sebagai salah satu putra Ki Demang Maja. Pekan depan rencananya Ki Jagaraga akan melangsungkan pungut mantu, namun ada sebuah kabar bahwa ada seorang pemuda di Kademangan seberang bukit ini yang merasa sakit hati dan telah membayar orang untuk membuat kerusuhan di Kademangan Maja, berkata putra Ki Demang Maja itu kepada Gajah Mada. Apakah perlu kami kirim tiga-empat orang prajurit? Untuk membantu keamanan di sini, berkata Gajah Mada kepada pemuda itu. Terima kasih, mudah-mudahan pemuda di sini dapat menanggulanginya sendiri, berkata pemuda itu kepada Gajah Mada. Salam kepada ayahmu, aku belum sempat singgah, berkata Gajah Mada sambil melompat ke atas punggung kudanya. Salam cuan akan kami sampaikan, berkata anak muda itu sambil melambaikan tangannya diikuti oleh keempat kawannya. Mereka mengenalmu dengan baik, berkata Supo Mandagri kepada Gajah Mada manakala langkah kaki kuda mereka telah menjauhi Garduranda. Terlihat Gajah Mada tidak langsung menjawab, hanya menoles sebentar ke arah Supo Mandagri sambil melemparkan sedikit senyumnya. Di depan kita adalah hutan Maja, pembatas antara kademangan Maja dengan kota Raja Majapahit, berkata Gajah Mada menjelaskan ke mana arah mereka di malam itu. Demikianlah, di malam gelap mereka telah menembus hutan Maja yang masih tersisa karena tergusur oleh pembangunan dan perluasan kota Raja Majapahit yang terus maju dan berkembang itu. Selamat datang di kota Raja Majapahit, wahai saudaraku, berkata Gajah Mada sambil tersenyum kepada Supo Mandagri. Ternyata mereka memang tengah mendekati sebuah gapura gerbang batas kota Raja Majapahit. Kota Raja yang indah, berkata Supo Mandagri sambil. Memandang sebuah perbukitan berundak di balik gapura gerbang batas kota Raja yang megah itu. Di atas puncak bukit itulah istana Majapahit berdiri, berkata Gajah Mada sambil menunjuk ke arah puncak bukit di mana terlihat sebuah bangunan pura yang sangat elok dipandang mata. Pastilah seseorang yang mencintai sebuah keindahan yang memilih tempat ini sebagai sebuah kota raja, berkata Supo Mandagri sambil tak jemu memandang kerlap-kerli pelita malam dari setiap rumah penduduk kota Raja Majapahit yang melingkar-lingkar mengelilingi istana Majapahit di malam itu di bawah cahaya temaram bulan Purnama. Konon baginda Raja Sanggrama sendiri yang menemukan dan memilih tempat ini. Tahukah kamu, siapa gerangan perancang hebat yang membangun kota Raja Majapahit yang indah ini, berkata Gajah Mada kepada Supo Mandagri. Pastilah seorang pecinta jiwa seni yang berotak cemerlang, berkata Supo Mandagri masih memandang penuh kekaguman wajah kota Raja dari atas kudanya. Kamu benar, orang itu adalah Kisandikala, berkata Gajah Mada kepada Supo Mandagri. Kipatih Mangku Bumi, berkata Supo Mandagri. Nama aslinya adalah Empu Nambi Putra Pranaraja. Keturunan Empu Barada yang telah dia manatkan menyimpan keris pusaka Naga Sastra sebagai wahyu kraton untuk diserahkan sendiri kepada pewarisnya para putra Raja Erlangga, berkata Gajah Mada kepada Supo Mandagri. Semakin aku tidak sabaran untuk secepatnya. Bertemu dan mengenal Kisandikala, berkata Supo Mandagri penuh semangat mendekati Gapura Gerbang Batas Kota Raja Majapahit. Dan di bawah cahaya temaram bulan Purnama, kedua anak muda yang telah saling mengangkat diri sebagai dua saudara itu terlihat telah melewati gerbang batas Kota Raja Majapahit. Malam memang sudah begitu larut, suasana Kota Raja Majapahit terlihat begitu lengang. Dan akhirnya terlihat kuda Gajah Mada dan Supo Mandagri telah sampai di puncak bukit berundak itu, di gerbang Pura Istana Majapahit. Lama sekali kami tidak melihat kehadiran tuan di istana ini, berkata tiga orang prajurit penjaga kepada Gajah Mada yang datang bersama Supo Mandagri. Nampaknya Gajah Mada sangat dihormati di istana ini, berkata Supo Mandagri dalam hati sambil membiarkan seorang prajurit penjaga mengambil alih tali kekang kudanya. Setelah bertutur kata kepada ketiga prajurit penjaga mengenai keselamatan dan keadaan masing-masing, dengan penuh santun terlihat Gajah Mada berpamit diri untuk beristirahat di pasang gerahannya sendiri di dalam istana Majapahit. Kalian pasti sudah sangat begitu lelah menanggung beban tubuh tuan kalian selama di perjalanan, berkata salah seorang prajurit itu berbicara kepada seekor kuda yang tengah dituntunnya itu. Sementara itu Gajah Mada dan Supo Mandagri telah jauh melangkah menyusuri jalan dan lorong-lorong di istana Majapahit. Hamba akan menyiapkan makanan dan minuman hangat untuk tuan-tuan, berkata seorang lelaki tua pelayan Gajah Mada di pasang gerahannya. Terlihat Gajah Mada dan Supo Mandagri pergi ke pakiwan untuk bersih-bersih diri. Dan tidak lama berselang seorang pelayan tua telah kembali dengan membawa makanan dan minuman hangat. Sebentar lagi Fajar akan segera menyingsing, masih ada waktu untuk kita beristirahat sejenak, berkata Gajah Mada kepada Supo Mandagri. Malam memang telah berada di penghujung pagi yang ditandai dengan sebaris tipis warna merah telah mencuat di tengah bentangan hitam langit malam. Perlahan cahaya merah mulai merajai langit yang terpancar dari sumbernya di ujung jurang timur bumi. Dan sayut perlahan pula terdengar suara ayam jantan terdengar dari tempat yang sangat jauh. Nampaknya kamu memang sudah terbiasa bangun di awal pagi, berkata Gajah Mada kepada Supo Mandagri yang sudah terlebih dahulu berada di serambi pasang gerahannya. Kami memang biasa bangun di awal pagi, apalagi bila banyak pesanan untuk membuat berbagai senjata. Kami merasa senang bila dapat memuaskan hati para pelanggan, berkata Supo Mandagri bercerita tentang kegiatan sehari-harinya bersama ayahnya. Pagi ini aku akan mengajakmu bersama ke pesanggerahan Kipatih Mangkubumi, berkata Gajah Mada kepada Supo Mandagri. Mendengar nama Kipatih Mangkubumi, terlihat wajah Supo Mandagri langsung berubah penuh berseri. Seri seperti tidak sabar untuk segera datang menemuinya. Dan Supo Mandagri memang tidak harus menunggu lama, ketika cahaya pagi telah mulai terlihat merata, dirinya telah diajak keluar mendatangi pasang gerahan Kipatih Mangkubumi. Selamat datang wahai putraku, berkata Kipatih Mangkubumi menyambut hangat kedatangan Gajah Mada yang hadir bersama Supo Mandagri. Setelah duduk bersama di pendapat pasang gerahan Kipatih Mangkubumi, segera Gajah Mada memperkenalkan Supo Mandagri kepada lelaki tua yang selalu dipenuhi senyum ramah itu. Nama hamba Supo Mandagri, sebuah kehormatan untuk hamba dapat berkenalan dengan salah seorang keturunan empu barada seng pencipta geris para dewa, berkata Supo Mandagri memperkenalkan dirinya. Nampaknya kawanmu ini telah melebih-lebihkan namaku di hadapanmu, berkata Kipatih Mangkubumi sambil memandang ke arah Gajah Mada. Hamba tidak menambah atau melebihkan apapun, hamba hanya berkata bahwa di Majapahit ini ada seorang keturunan dari empu barada yang telah mewarisi keahliannya dalam membuat sebuah keris pusaka, berkata Gajah Mada sambil bercerita mengenai hal ihwal Supo Mandagri. Aku ikut prihatin atas musibah yang kamu alami, berkata Kipatih Mangkubumi kepada Supo Mandagri setelah mendengar penuturan tentang dirinya. Terima kasih, berkata Supo Mandagri. Aku banyak mengenal orang asli Lamajang, siapa? Nama orang tuamu, bertanya Kipatih Mangkubumi kepada Supo Mandagri. Supo Magini, berkata Supo Mandagri. Lama Kipatih Mangkubumi terdiam seperti mengingat-ingat nama orang di Lamajang. Sayang, aku tidak mengenal nama ayahmu itu, berkata Kipatih Mangkubumi setelah lama berpikir. Kami memang baru tinggal beberapa bulan di Lamajang, ayah hamba berasal dari Tanah Tuban, berkata Supo Mandagri kepada Kipatih Mangkubumi. Sebagai seorang putra seorang pembuat keris, pasti kamu juga telah mewarisi keahlian ayahmu itu, berkata Kipatih Mangkubumi kepada Supo Mandagri. Benar, hamba sering membantu di saat ayah hamba bekerja. Sebuah kehormatan untuk hamba dapat belajar lebih dalam lagi seorang yang mumpuni. Sebagai mana Kipatih Mangkubumi, berkata Supo Mandagri kepada Kipatih Mangkubumi. Sebagai mana dirimu, aku juga banyak belajar dari ayahku sendiri. Aku sering membantunya di saat bekerja membuat sebilah keris, berkata Kipatih Mangkubumi sambil menarik nafas panjang seperti tengah menerawang jauh ke sebuah waktu yang jauh ke belakang di saat dirinya masih sangat muda seusia Supo Mandagri dan Gajah Mada. Sikap Kipatih Mangkubumi itu telah membuat Gajah Mada dan Supo Mandagri jadi ikut terdiam. Suasana di atas pendapa pasanggerahan Kipatih Mangkubumi seketika menjadi hening. Banyak orang dapat membuat sebuah keris, berkata Kipatih Mangkubumi memecahkan keheningan di atas pendapanya. Namun hanya sedikit orang yang dapat menciptakan sebuah keris pusaka yang mampu bermakna di dalam seni karyanya itu, berkata kembali Kipatih Mangkubumi sambil memandang kedua anak muda di hadapannya itu. Gajah Mada dan Supo Mandagri sama-sama mencoba mencerna perkataan orang tua pewaris tunggal dari leluhurnya sendiri, seng pencipta keris para dewa. Banyak candi pernah kita lihat, namun hanya satu candi yang mampu dapat melahirkan mimpi-mimpi baru. Itulah candi pusaka leluhur kita, candi borobudur yang tidak mudah lapuk tergerus oleh zaman, berkata Kipatih Mangkubumi, jadi setiap benda pusaka dalam bentuk apapun akan melahirkan ketenteraman hati, ketenangan jiwa dan keluaran budi sekaligus akan melahirkan mimpi-mimpi baru yang berguna di dalam kehidupan ini. Itulah benda pusaka yang sebenarnya, berkata kembali Kipatih Mangkubumi sambil tersenyum memandang kedua anak muda di hadapannya itu. Nampaknya kedua anak muda di hadapan Kipatih Mangkubumi seperti telah mulai dapat mengerti kemana alur pembicaraannya itu. Melihat kedua anak muda di hadapannya masih terdiam, terlihat Kipatih Mangkubumi menarik nafas panjang seperti tengah mengumpulkan semua ingatannya, dan mencoba memilih kata-kata yang tepat agar Gajah Mada dan Supo Mandagri dapat mencerna penuturannya itu. Maka seorang empu adalah seorang guru yang mampu menciptakan sebuah pusaka yang disampaikan lewat setiap karyanya yang disampaikan lewat berbagai perlambang. Maka seorang empu adalah seperti seorang yang kaya raya yang sangat berlimpah harta dan selalu ingin berbagi kepada siapapun, berkata Kipatih Mangkubumi dengan wajah penuh senyum mengakhiri kata-katanya. Tutur Kipatih Mangkubumi telah mencerahkan jiwa ini, ternyata masih banyak sekali yang harus hamba pelajari dalam hidup ini untuk menciptakan sebuah keris pusaka yang sebenarnya, berkata Supo Mandagri seperti telah memahami dan mencerna semua tutur Kipatih Mangkubumi. Guru yang terbaik ada di dalam diri kita sendiri. Selama kita dapat menjaga hati ini agar senantiasa selalu bersih, maka selama itu pula kita akan berada dalam pengajarannya, berkata Kipatih Mangkubumi. Perkataan Kipatih Mangkubumi, akan kami pusakai, berkata Gajah Mada dan Supo Mandagri bersamaan. Aku senang berbicara dengan orang-orang muda seperti kalian berdua, berkata Kipatih Mangkubumi dengan wajah dan senyum cerahnya. Sementara itu matahari pagi di atas pura pasanggerahan Kipatih Mangkubumi terlihat semakin beranjak naik yang diiringi oleh suara kicau burung yang saling bersahutan di atas kerindangan dan keasrian taman di sekitar pura pasanggerahan. Namun manakala Gajah Mada bercerita tentang kecurigaannya atas para penghuni di hutan kemiri, terlihat garis wajah dikening orang tua itu berkerut menunjukkan seperti begitu penuh kesungguhan perhatiannya. Apakah kamu begitu yakin bahwa mereka berasal? Dari Lamajang, berkata Kipatih Mangkubumi. Hamba merasa yakin bahwa hampir semua orang penghuni hutan kemiri itu menggunakan bahasa ibu yang sama, bahasa Lamajang, berkata Gajah Mada kepada Kipatih Mangkubumi penuh keyakinan. Yang sangat kuherankan, hingga saat ini tidak ada berita dan kabar apapun dari Tumenggung Lembuleng mengenai keadaan hutan kemiri. Sebagai seorang pemimpin para prajurit telik sandi, sangat aneh bila mereka tidak mendengar atau mengetahuinya, berkata Kipatih Mangkubumi dengan wajah berkerut merasa curiga ada sesuatu yang kurang beres di kesatuan para prajurit telik sandi itu. Hutan kemiri memang tidak begitu jauh dari kota Raja Majapahit, berkata Gajah Mada ikut membenarkan dugaan Kipatih Mangkubumi. Hari ini juga aku akan menyampaikan perihal hutan kemiri kepada Baginda Raja Sanggrama Wijaya, berkata Kipatih Mangkubumi. Akhirnya menyadari banyak hal kesibukan yang akan dikerjakan oleh Kipatih Mangkubumi di hari itu, terlihat Gajah Mada dan Supo Mandagri pamit diri. Aku akan memperkenalkan dirimu kepada ibuku, berkata Gajah Mada kepada Supo Mandagri ketika mereka telah berada di luar Istana Majapahit. Maka terlihat kedua anak muda itu telah berjalan bersama di sekitar kota Raja Majapahit yang sudah cukup ramai itu menuju ke sebuah barak pasukan khusus prajurit wanita yang dipimpin oleh ibunda Gajah Mada sendiri, Nyirangga Nari Rati ada di ruang para perwira. Berkata seorang prajurit wanita menunjukkan kepada Gajah Mada ketika bertemu di barak kesatuan pasukan khusus wanita itu. Dan manakala Gajah Mada dan Supo Mandagri telah mendekati sebuah pintu tempat para perwira berkumpul, mereka berdua telah bersisipan jalan dengan seorang prajurit wanita yang baru saja keluar dari pintu dengan dua matanya terlihat baru saja banyak mengeluarkan air mata. Namun Gajah Mada seperti tidak memperhatikannya, langsung menuju ke pintu ruang para perwira tinggi pasukan khusus itu. Ibumu merasa gembira melihat kamu sudah kembali di kota Raja Majapahit ini, berkata Nyirangga Nari Rati kepada putra kesayangannya itu. Maka setelah menyampaikan hal keselamatan masing-masing, Gajah Mada segera memperkenalkan sahabat barunya itu kepada Nyirangga Nari Rati. Namaku Supo Mandagri, berkata Supo Mandagri kepada ibunda Gajah Mada. Senang mengenalmu, wahai Supo Mandagri, berkata Nyirangga Nari Rati dengan penuh keramahan. Akhirnya dalam sebuah kesempatan, Gajah Mada mencoba bertanya perihal seorang prajurit wanita yang dilihatnya begitu bersedih. Suami dari wanita itu tengah menghadapi sebuah masalah besar, berkata Nyirangga Nari Rati. Semula aku mengira bahwa wanita itu telah melakukan sebuah kesalahan besar, dapat teguran dari ibunda, berkata Gajah Mada. Wanita itu adalah seorang prajurit yang baik, berkata Nyirangga Nari Rati. Ada masalah apa dengan suaminya, bertanya Gajah Mada kepada ibundanya. Lama Nyirangga Nari Rati tidak langsung menjawab seperti tengah menimbang-nimbang apakah Gajah Mada dan Supo Mandagri boleh mendengar rahasia itu. Namun akhirnya terlihat sebuah senyum tersungging di bibirnya. Kedatangan kalian sungguh sebuah kebetulan, berkata Nyirangga Nari Rati kepada kedua anak muda itu. Mendengar perkataan Nyirangga Nari Rati telah membuat kedua anak muda itu terheran-heran. Kebetulan dengan apa gerangan, wahai ibundaku, bertanya Gajah Mada kepada ibundanya. Wanita itu bersuamikan seorang prajurit telik sandi. Setelah beberapa hari bertugas telah kembali membawa sebuah berita rahasia. Namun manakala telah menyampaikan berita rahasia itu kepada Tumenggung Lembueleng yang menjadi atasannya, ada sebuah kabar bahwa jiwanya terancam. Untuk menyelamatkan dirinya, suaminya hingga kini telah menghilang entah kemana. Wanita yang menjadi istrinya itu telah menghadap kepadaku meminta perlindunganku untuk menyelamatkan suaminya. Maukah kamu berdua menolong wanita itu, berkata Nyirangga Nari Ratih kepada Gajah Mada dan Supo Mandagri. Dengan segala senang hati, kami berdua siap membantu, berkata Gajah Mada mewakili kawannya, Supo Mandagri. Bila demikian, aku akan manggil kembali wanita itu, berkata Nyirangga Nari Ratih. Maka tidak lama kemudian, seorang prajurit wanita, yang sedang dilanda kemalangan kehilangan suaminya itu telah datang kembali di ruang perwira pasukan khusus itu. Sukemi, anakku dan kawannya ini telah bersedia membantumu, ceritakanlah dengan jelas hingga suamimu itu menghilang, berkata Nyirangga Nari Ratih kepada seorang anak buahnya yang bernama Sukemi. Maka wanita itu pun telah bercerita yang didengar oleh Gajah Mada dan Supo Mandagri sama persis dengan yang diceritakan oleh Nyirangga Nari Ratih sebelumnya. Apakah kamu tahu rahasia apa yang diketahui oleh suamimu itu, bertanya Gajah Mada kepada wanita itu. Suamiku tidak bercerita apapun kepadaku, hanya mengatakan akan segera menyampaikan langsung sebuah rahasia besar kepada Tumenggung Lembuleng, berkata wanita itu. Apakah suamimu mempunyai seorang sahabat dekat di kesatuannya itu, bertanya Gajah Mada kepada wanita itu. Sahabatnya itulah yang telah mengabarkan bahwa suamiku jiwanya terancam, berkata wanita itu sambil menyebut sebuah nama. Baiklah, hari ini juga kami akan menemui sahabat suamimu itu, berkata Gajah Mada kepada wanita itu. Bersabarlah sukemi, semoga kita dapat melewati cobaan ini, berkata Nyirangga Nari Ratih kepada anak buahnya itu. Terima kasih untuk perhatian Nyirangga kepada kami, berkata wanita prajurit itu sambil berpamit diri. Manakala wanita itu telah meninggalkan ruang perwira pasukan khusus itu, ternyata Gajah Mada dan Supo Mandagri ikut berpamit diri. Berhati-hatilah kalian, yang kalian hadapi ini adalah seorang pembesar istana, berkata Nyirangga Nari Ratih memberikan nasihat kepada Gajah Mada dan Supo Mandagri yang bermaksud pamit diri untuk segera mencari tahu keberadaan suami anak buahnya itu yang telah pergi menyembunyikan diri karena telah mendapat sebuah ancaman jiwanya akan dihilangkan oleh seseorang berhubungan dengan berita rahasia yang dimilikinya itu. Maka sebagai seorang pemimpin pasukan khusus Bayangkara, tidaklah sulit untuk mencari sebuah nama prajurit dari Kesatuan Telik Sandi yang disebut oleh prajurit anak buah ibundanya itu sebagai seorang sahabat dekat suaminya itu. Danta saat ini berada di rumah orang tuanya di Padukuhan Sempur Tengah menyiapkan rencana perkawinan adiknya, berkata seorang prajurit yang mengenal orang yang sedang dicari oleh Gajah Mada itu. Akhirnya setelah menemui beberapa orang anak buahnya di Kesatuan Bayangkara untuk mewakilinya karena ada keperluan yang sangat penting, terlihat Gajah Mada dan Supo Mandagri telah berjalan ke arah Padukuhan Sempur yang tidak begitu jauh dari kota Raja Majapahit. Sementara itu langit masih terang di mana matahari masih menggantung rebah sedikit di awal sore mana kala Gajah Mada dan Supo Mandagri telah memasuki wilayah Padukuhan Sempur. Sangat mudah untuk mencari orang yang bernama. Danta itu, karena hampir semua warga mengenalnya sebagai seorang prajurit Majapahit. Ternyata keluarga prajurit yang bernama Danta itu memang akan melaksanakan sebuah hajatan besar, terlihat di halaman depan rumahnya beberapa orang tengah membangun sebuah tajuk. Sungguh sebuah kehormatan besar mendapat kunjungan tuan pemimpin pasukan Bayangkara, berkata seorang pemuda berdada bidang yang nampaknya sudah mengenal Gajah Mada. Ternyata pemuda berdada bidang itu adalah Danta sendiri. Terlihat mereka bertiga duduk di atas pendapar rumah Danta di mana di halaman rumahnya terlihat beberapa orang tengah menyiapkan sebuah tajuk. Gajah Mada tidak langsung menyampaikan tujuannya, mengawalinya dengan beberapa pembicaraan lain. Namun ketika Danta mendesak dengan keperluan apakah gerangan dirinya datang mengunjungi rumahnya. Maka akhirnya Gajah Mada maksud tujuannya yang sebenarnya. Aku datang untuk menanyakan perihal Sumijan, kawanmu, berkata Gajah Mada kepada Danta. Terlihat Danta tidak langsung menjawab, seperti tengah berpikir baik dan buruknya menyampaikan hal yang sebenarnya kepada Gajah Mada. Namun rasa kesetia kawannya timbul, merasa kasihan dan ingin dapat membantu masalah yang dihadapi oleh kawannya itu, Sumijan. Ditambah lagi bahwa dihadapannya adalah seorang pemimpin pasukan Bayangkara yang sangat dipercaya oleh Sri Baginda Raja Majapahit. Hamba sendiri yang telah menyampaikan kepada Sumijan bahwa jiwanya terancam, berkata Danta setelah berpikir cukup lama kepada Gajah Mada. Siapa gerangan yang akan mengancam keselamatan dirinya itu, bertanya Gajah Mada kepada Danta. Kembali terlihat dan tak terdiam seperti merasa bimbang untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Gajah Mada. Nampaknya Gajah Mada memaklumi apa yang dipikirkan oleh Danta. Janganlah kamu merasa takut untuk menceritakan hal yang sebenarnya kepada aku. Aku akan menjamin seutuhnya keselamatan dirimu dan keluargamu, berkata Gajah Mada mencoba meyakinkan perasaan Danta. Mendengar perkataan Gajah Mada serta rasa kesetia kawannya kepada Sumijan, terlihat Danta seperti menarik nafas panjang menguatkan hatinya sendiri dan merasa yakin bahwa Gajah Mada dapat dipegang janjinya. Tumenggung Lembuoleng sendiri yang telah berencana menghabisi nyewa Sumijan, berkata Danta kepada Gajah Mada dengan suara bergetar karena masih ada perasaan takut di hatinya sendiri. Apakah Sumijan sempat bercerita kepadamu tentang sebuah berita yang telah disampaikan sendiri olehnya kepada Tumenggung Lembuoleng, bertanya kembali Gajah Mada kepada Danta? Sebelum pergi menghilang, Sumijan telah menyampaikannya berita itu kepada hamba, berkata Danta masih dengan suara bergetar. Percayalah kepadaku, aku akan menyelesaikan permasalahan kawanmu itu hingga tuntas. Ceritakanlah kepada kami apa yang telah kamu dengar dari Sumijan, berkata Gajah Mada mencoba kembali memberikan rasa keyakinan kepada Danta. Nampaknya Danta mulai mempercayai Gajah Mada yang mempunyai jabatan dan wawonang cukup tinggi di Istana Majapahit sebagai seorang yang sangat dekat dengan Seri Baginda Raja Sanggrama Wijaya. Sumijan telah mendapat sebuah tugas ke Kota Raja Kediri, namun manakala telah menyelesaikan tugasnya di Kediri, di perjalanan pulangnya telah melihat sesuatu yang mencurigakan berada di hutan kemiri. Jiwa keperajuritannya sebagai seorang petugas telik Sandi telah mendorong dirinya untuk menyelidiki siapa gerangan para penghuni hutan kemiri yang sangat mencurigakan itu. Bukan main terkejutnya Sumijan manakala mengetahui bahwa para penghuni hutan kemiri itu adalah sebuah kekuatan yang sengaja disiapkan untuk membunuh seorang pembesar dari Istana Kediri yang dipastikan akan melewati hutan kemiri dalam waktu dekat ini, berkata Danta dengan suara kali ini begitu penuh kepercayaan yang tinggi, merasa dihadapannya adalah seorang yang punya wuwenang cukup disegani di Istana Majapahit melebih Tumenggung Lembuleng atasannya itu. Kepercayaanmu dan keberanianmu menjelaskan tentang berita ini sungguh aku hargai, Kerajaan Majapahit berhutang budi kepadamu, berkata Gajah Mada kepada Danta. Semua hamba lakukan demi rasa kesetiaan kepada Sumijan, juga kepercayaan hamba kepada Tuanku, berkata Danta kepada Gajah Mada. Demikianlah, Gajah Mada dan Supo Mandagri segera. Pamit diri merasa telah mendapatkan penjelasan yang cukup gamblang mengenai persoalan yang telah terjadi atas diri Sumijan, suami salah seorang prajurit pasukan khusus Nyirangga Narirati. Aku akan menyempatkan diri datang di hari perkawinan adikmu, berkata Gajah Mada kepada Danta ketika telah berada di bawah tangga pendapannya. Kami sekeluarga akan menjadi tersanjung bila saja Tuanku datang di hari perkawinan adik kami, berkata Danta dengan wajah cerah kepada Gajah Mada. Manakala di perjalanan kembali ke kota Raja Majapahit, terlihat Supo Mandagri hanya mengikuti langkah kaki Gajah Mada dan tidak banyak bertanya. Nampaknya memaklumi sahabatnya itu nampaknya tengah berpikir keras mengungkap persoalan suami seorang prajurit anak buah ibundanya itu. Dugaan Supo Mandagri ternyata memang benar, ternyata Gajah Mada sambil berjalan berusaha memecahkan siapa gerangan pembesar istana dari Daha yang sengaja telah disiapkan sebuah kekuatan untuk membunuhnya. Tiba-tiba saja pikiran Gajah Mada melayang jauh ketika dirinya bertemu dengan Ki Areawira Raja beberapa waktu yang telah lewat di sekitar tempat yang tidak jauh dari hutan kemiri. Apakah Ki Areawira Raja berada di belakang semua ini? Berkata dalam hati Gajah Mada berusaha memecahkan masalah yang masih sangat buram itu. Siapa gerangan pembesar dari Daha yang akan dicelakai itu? Bertanya kembali Gajah Mada dalam hati sambil terus berpikir memecahkan masalah yang sangat pelik itu. Ketika Gajah Mada dan Supo Mandagri tiba kembali di istana Majapahit, hari telah terlihat mendekati saat senja. Kembalilah ke pasanggerahanku sendiri, aku akan menghadap langsung baginda Raja Sanggrama Wijaya di pura pasanggerahannya, berkata Gajah Mada kepada Supo Mandagri. Terlihat keduanya berpisah di sebuah persimpangan jalan di dalam istana Majapahit. Sebagai mana yang dikatakan oleh Gajah Mada, anak muda itu memang telah melangkahkan kakinya menuju pura pasanggerahan penguasa tertinggi Majapahit. Salah seorang prajurit Bayangkara yang tengah bertugas menyapa Gajah Mada dan mengatakan bahwa Seri Baginda Raja Sanggrama Wijaya saat itu tengah bersama Kipatih Mangku Bumi di Serambi. Terlihat dengan tergesa-gesa sekali Gajah Mada tengah menuju ke arah Serambi. Gajah Mada memang telah melihat Baginda Raja tengah berbincang-bincang bersama Kisandikala dan langsung mengajak Gajah Mada duduk bergabung bersama mereka. Kebetulan sekali kamu datang, kami tengah membicarakan masalah hutan kemiri dan tumenggung lembuleng, berkata Kisandikala kepada Gajah Mada. Hamba telah menemukan keterkaitan di antara keduanya, berkata Gajah Mada sambil bercerita tentang apa yang telah ditemukannya yang dimulai kisah menghilangnya suami seorang prajurit pasukan khusus. Ibondanya juga cerita dari dan tak tentang sebuah berita rahasia. Siapa gerangan pembesar dari daha yang akan mereka celaka itu, bertanya Baginda Raja Sanggrama Wijaya. Menurut hamba, Ki Aryawira Raja berada di belakang ini semua, berkata Gajah Mada. Bagaimana kamu merasa yakin bahwa Ki Aryawira Raja ada di belakang ini semua, bertanya Ki Sandikala kepada Gajah Mada. Gajah Mada bercerita tentang pertemuannya dengan Ki Aryawira Raja beberapa waktu yang telah lewat di sekitar hutan kemiri. Bila memang Ki Aryawira Raja berada di belakang ini semua, apa yang diinginkannya dari semua ini, bertanya kembali Baginda Raja Sanggrama Wijaya memaksa Ki Sandikala dan Gajah Mada untuk terus berprikir. Aku mengenal Ki Aryawira Raja sebagai seorang pemburu yang ulung, sangat gigih dan pantang menyerah. Aku masih ingat perkataannya kepadaku bahwa kita harus mengenal watak dan perilaku binatang jenis apa yang akan kita buru sebagaimana seekor relang mengamati mangsanya, atau seperti seekor harimau besar yang menanti dengan sabar mangsanya menjadi lengah, atau seperti seekor ular yang berpura-pura mati agar ditinggalkan oleh musuhmu, berkata Baginda Raja Sanggrama Wijaya kepada dua orang kepercayaannya itu yang masih saja terlihat tengah berprikir. Gajah Mada dan Ki Sandikala masih terlihat terus berpikir, sementara Baginda Raja Sanggrama Wijaya masih saja berkata-kata. Di lain waktu, Ki Aryawira Raja juga pernah berkata kepadaku bahwa untuk menghancurkan sebuah pura yang besar tidak harus mencari seekor gajah yang besar pula, tapi carilah telur-telur rayap agar kamu tanam di satu tiang penyangganya, berkata kembali Baginda Raja Sanggrama Wijaya. Mendengar perkataan terakhir Baginda Raja Sanggrama Wijaya, terlihat Gajah Mada dan Ki Sandikala saling beradu pandang. Daha adalah tiang penyangga dari Majapahit yang besar ini, berkata Gajah Mada yang seperti dibenarkan oleh Ki Sandikala lewat tatapan matu dan anggukan kepalanya. Sementara itu Baginda Raja Sanggrama Wijaya terlihat mengerutkan keningnya. Hamba merasa bahwa pembesar dari Daha yang akan dicelakai itu adalah Hayah angkat hamba sendiri, Patih Mahesa Amping, berkata Gajah Mada dengan suara perlahan. Bagaimana kamu merasa bahwa Patih Mahesa Amping adalah orang yang akan dicelakai itu, berkata Baginda Raja Sanggrama Wijaya kepada Gajah Mada. Bukankah Patih Mahesa Amping adalah sahabat tuanku? Bukankah Patih Mahesa Amping telah mampu merangkul semua kekuatan yang ada di Daha menjadi bersatu di bawah kewibawaannya? Bukankah Patih Mahesa Amping telah menjadi saudara angkat tuanku sendiri, dan bagi mereka mencelakai Mahesa Amping berarti telah menyakiti hati tuanku sendiri, berkata Gajah Mada menjawab pertanyaan Baginda Raja Sanggrama Wijaya. Ki Aryawira Raja akan berhadapan dengan batu karang besar memilih Patih Mahesa Amping yang perkasa. Satu laskar besar tidak mampu menggeser sedikitpun dari tempatnya berdiri. Hanya dengan satu hentakan cambuknya, ribuan orang dapat binasa seketika, berkata Baginda Raja Sanggrama Wijaya masih belum yakin bahwa Patih Mahesa Amping adalah orang yang akan dicelakai oleh orang-orang di hutan kemiri itu. Ki Aryawira Raja punya seribu care untuk menghancurkan sebuah karang besar, berkata Ki Sandikala seperti mengingatkan Baginda Raja Sanggrama Wijaya. Mendengar perkataan Ki Sandikala terlihat Baginda Raja Sanggrama terdiam sejenak merasa bahwa ucapan Patihnya itu memang dapat dibenarkan bila saja mantan Adi Patih Sunginep itu benar-benar berada di belakang semua itu. Namun sayangnya, tidak semua orang dapat selalu menjernihkan suara hatinya, tidak semua orang baik terlepas dari bisikan jahat, tidak terkecuali seorang penguasa tertinggi Majapahit itu. Wahai Wijaya, benarkah kejayaanmu yang maha tinggi itu ditopang oleh sebuah pilar kekuatan seorang Mahesa Amping, terdengar suara bisikan jahat seperti menantang dan mempertanyakan kebesaran nama Baginda Raja Sanggrama Wijaya. Melihat Baginda Raja Sanggrama Wijaya diam membisu, Gajah Mada dan Ki Sandikala tidak berani bersuara lagi, membiarkan penguasa tunggal Majapahit itu menentukan sendiri langkah apa yang terbaik dilakukan. Namun sebagai seorang yang telah terbuka matuh hatinya, seorang yang telah dicerahkan alam batinnya untuk melihat yang tidak kasat mata, ternyata Ki Sandikala dan Gajah Mada sama-sama telah merasakan sebuah hal yang tidak wajar tengah memenuhi suasana di sekitar Purapasanggerahan Baginda Raja Sanggrama Wijaya. Ternyata Panggraita kedua orang tokoh kepercayaan Baginda Raja Sanggrama Wijaya itu memang tidak meleset jauh, karena nunjauh di sana di sebuah rumah besar di pinggir sebuah hutan randu agung terlihat ada sepuluh orang datuk tengah membaca mantra-mantra yang ikut terbang mengudara bersama asap dupa yang terus terjaga oleh arang yang terus membara. Pada hari itu, seorang tokoh ternama mantan pembesar Istana Singasari, seorang yang pernah ikut andil dan berjasa membangun kerajaan Majapahit yang telah melupakan nama besarnya sendiri berganti nama sebagai Kirandu Agung, seorang yang punya pengaruh besar di Tanah Lamajang memang sengaja mengumpulkan sepuluh orang datuk besar untuk dapat merusak kejernihan hati Baginda Raja Sanggrama Wijaya. Mantra dan doa para datuk itu ternyata mampu menembus tirai-tirai kehalusan jiwa Baginda Raja Sanggrama yang datang membisiki hatinya dengan menaburkan dan menumbuhkan kembali sifat-sifat tangkara yang mengepung kesucian hatinya. Wahai Wijaya, kamu telah membesarkan ular naga itu, suatu saat tahta dan kekuasaanmu akan tergelas oleh kekuatan ular naga itu, keagungan namamu dan segenap keturunanmu tidak tercatat lagi dalam tinta sejarah bumi suci ini, sebaliknya seng naga itulah yang akan menjadi agung dipuja di setiap candi pura. Saatnya kamu memikirkan dirimu dan masa depan keturunanmu sendiri. Biarkanlah ada orang lain mengakhiri perjalanan seng naga di hutan kemiri, bukankah tanganmu akan terus terjaga kebersihannya, berkata kembali bisikan di dalam diri Baginda Raja Sanggrama Wijaya. Tumenggung Lembuleng telah berselingkuh dengan kita, aku ingin dirinya segera diamankan agar tidak melarikan diri. Sementara untuk masalah para penghuni hutan kemiri akan kita bicarakan kembali esok hari, berkata Baginda Raja Sanggrama Wijaya sebagaimana layaknya seorang raja memberi titah kepada para punggawanya. Terlihat gajah mada dan kisandikala saling berpandangan seperti merasa kecewa atas sikap dan keputusan penguasa tunggal kerajaan Majapahit itu yang hanya menghukum Tumenggung Lembuleng namun tidak membuat sebuah keputusan pada hari itu juga untuk menyelamatkan Patih Mahasa Amping, seorang pembesar dahai yang akan dicelakai oleh sebuah kekuatan yang telah disiapkan di hutan kemiri. Demikianlah, terlihat kisandikala telah berpamit diri di hadapan Baginda Raja Sanggrama Wijaya, tentunya dengan sebuah pengharapan pikiran Baginda Raja akan menjadi lebih jernih lagi esok harinya. Sementara gajah mada di malam itu juga telah membawa beberapa orang kepercayaannya untuk mengamankan Tumenggung Lembuleng. Hukuman apa yang pantas untuk seseorang pejabat istana yang telah melakukan pengkhianatan adalah menjadi wawanang Baginda Raja Sanggrama Wijaya yang akan menentukannya. Setelah melaksanakan tugasnya, mengamankan Tumenggung Lembuleng di tempat yang terjaga di Istana Majapahit, terlihat anak muda pemimpin pasukan khusus Bayangkara itu melangkahkan kakinya ke arah pasanggerahannya sendiri. Sementara hati dan pikirannya masih saja terpaut ke dalam suasana penuh kekhawatiran tentang rencana orang-orang hutan kemiri yang telah disiapkan untuk mencelakai ayah angkatnya, Patih Mahesa Amping. Di pasanggerahan pribadinya gajah mada tidak bertemu dengan Supo Mandagri, karena sudah lebih dulu beristirahat di peraduannya. Lama hingga datangnya warna merah tipis di atas langit saat sang malam mulai jenuh menjaga bumi, tidak juga ada perasaan mengantuk pada diri gajah mada. Keterikatan batin sebagai seorang putra angkat telah memenuhi debar-debar kalbunya memikirkan keselamatan Patih Mahesa Amping. Gajah mada tidak menyadari bahwa itulah getaran perang Geraita yang harus disikapi. Sementara itu di sebuah yang jauh dari kota Reja Majapahit, di sebuah halam suasana padukuhan yang aman dan tenteram di bawah bintang gemintang langit malam, seorang lelaki tua telah merasakan hal yang sama sebagaimana tengah dirasakan oleh gajah mada saat itu. Besok pagi kita ke hutan kemiri, berkata lelaki tua itu yang tidak lain adalah Kigede Bajrasata kepada putranya Mahasadharma. Ternyata lelaki tua yang masih terlihat gagah itu telah mampu dapat membaca sebuah pengabaran bahwa akan terjadi sebuah peristiwa besar berkaitan dengan seseorang yang sangat dicintainya itu, Patih Mahesa Amping. Seseorang yang pernah dibesarkan dan dibina lahir dan batin di padepokan Bajrasata bersama Baginda Raja Sanggrama Wijaya Seng penguasa Majapahit itu. Sebagai seorang putra dari Kigede Bajrasata, Mahesa Dharma dapat mengerti bahwa ayahnya pasti telah mendapatkan sebuah panggraita sehingga tiba-tiba saja telah mengajaknya untuk pergi ke hutan kemiri besok pagi. Masih ada waktu beristirahat, meski hanya merebahkan badan dan meluruskan kaki, berkata Mahesa Dharma sambil bangkit berdiri pamit diri kepada ayahnya untuk masuk ke peraduannya. Manakala putranya sudah masuk ke peraduannya, terlihat Ki Bajrasata melangkahkan kakinya menuju ujung pagar pendapa halaman padepokan Bajrasata. Di benak orang tua yang sudah penuh dengan kerut-kerut di wajahnya itu adalah sebuah bayangan Mahesa Amping kecil yang tengah berlatih di depan halaman muka padepokan Bajrasata. Kasihan Mahesa Amping, sejak lahir tidak mengenal wajah orang tuanya sendiri, berkata Ki Gede Bajrasata sambil mengenang masa-masa keberadaan Mahesa Amping di padepokan Bajrasata. Namun sebagai seorang guru suci yang telah mengenal arti kebesaran dan kekuasaan tertinggi Gusti yang maha agung sebagai pemilik alam semesta jagad raya ini, dirinya telah menyadari bahwa tidak satupun mahluk yang dapat lepas dan lari dari takdirnya. Dan manakala hujan di pagi itu telah mengguyur bumi, terlihat Ki Gede Bajrasata masih tersenyum memandang curah. Hujan yang cukup lebat di halaman depan padepokan Bajrasata. Kita menunggu saat hujan menjadi reda, wahai putraku, berkata Ki Bajrasata kepada Mahesa Dharma yang telah bersiap-siap diri untuk berangkat menuju hutan kemiri. Hujan yang turun cukup deras seperti ini biasanya tidak begitu lama, berkata Mahesa Dharma kepada ayahnya sambil ikut memandang hujan yang masih turun cukup deras itu. Sementara itu di sebuah pagi yang sama dalam cuaca yang cukup cerah di sebuah tempat yang berjarak sekitar setengah hari perjalanan dari hutan kemiri, terlihat sekumpulan prajurit tengah membongkar perkemahan darurat mereka. Nampaknya akan melanjutkan perjalanan kembali setelah bermalam di tempat itu. Ternyata mereka adalah para prajurit daha yang tengah mengawal seorang pembesar istana daha dan putranya yang tidak lain adalah Patih Mahesa Amping dan putranya bernama Aditya Warman. Sosok seng Patih dari daha itu terlihat begitu gagah perkasa berdiri di atas kudanya dengan janggut yang tebal dan terpelihara rapi telah menambah kewibawaannya. Sementara itu di sampingnya adalah putranya sendiri, seorang pemuda yang cukup tampan yang dikenal bernama Aditya Warman. Terlihat Patih Mahesa Amping dan putranya itu telah bersiap-siap di atas kudanya untuk melanjutkan perjalanan mereka sebagai utusan kerajaan daha untuk menyaksikan sebuah wisuda Raja Muda Tumapel dan Raja Muda Kauripan yang dilakukan secara bersamaan di Istana Majapahit. Nampaknya seng Patih telah memilih bermalam di tempat itu dengan perhitungan tidak menjadi perhatian banyak orang dibandingkan bila mereka bermalam di sebuah kademangan. Sebagai mana diketahui bahwa sebuah rombongan utusan kerajaan biasanya membawa banyak barang berharga sebagai upeti dan hadiah, dan Patih Mahesa Amping nampaknya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam perjalanan mereka. Kita sudah siap melanjutkan perjalanan, Wahai Tuanku, berkata seorang pemimpin prajurit pengawal itu kepada Patih Mahesa Amping. Mari kita berangkat, berkata Patih Mahesa Amping kepada putranya sambil menghentakkan perut kudanya. Terlihat rombongan pasukan berkuda mengiringi di belakang seng Patih yang sangat berwibawa di atas kudanya itu telah berjalan perlahan di atas jalan keras, sebuah jalan tanah yang biasa digunakan oleh banyak pedagang untuk datang dan pergi ke kota Raja Kediri. Dalam perjalanan, seng suria pagi terlihat telah mulai merangkak menerangi wajah-wajah para prajurit. Rombongan berkuda para prajurit dahai yang mengawal Patih Mahesa Amping terlihat masih terus berjalan menyusuri jalan yang mendatar panjang, namun terkadang terjal dan berliku. Seperti inilah kehidupan yang kita jalani, wahai putraku. Di mana tidak selamanya kita berjalan di atas tanah datar, terkadang di depan matu kita terbentang jalan terjal yang penuh berliku, berkata Patih Mahesa penuh senyum kepada putranya, Aditya Warman. Aku menikmati perjalanan ini, wahai ayahku, berkata Aditya Warman dengan wajah cerah ceria. Kamu benar wahai putraku, pahit getir asam dan manis kehidupan adalah sebuah racikan kenikmatan yang harus kita nikmati, berkata Patih Mahesa Amping sambil menghirup nafas panjang menikmati harum daun hijau yang terbawa oleh hembusan angin di siang itu. Demikianlah, Patih Mahesa Amping dan rombongannya itu masih terus berjalan dipayungi lagi tiang cerah membelah padang dan perbukitan hijau. Hingga mana kala cahaya matahari mulai menyengat kulit, Mahesa Amping telah memerintahkan rombongannya itu untuk beristirahat. Terlihat beberapa orang prajurit daha yang mendengar perintah itu sudah langsung melompat dari kodanya mencari tempat teduh untuk bersandar dan mengeringkan peluh yang membasahi seluruh tubuh mereka. Kita berteduh di dekat bebatuan besar itu, berkata Mahesa Amping mengajak putranya ke sebuah batu besar yang teduh dinaungi sebuah pohon besar yang sangat rindang. Gesir angin berhembus lembut menyapu wajah Patih Mahesa Amping yang telah bersandar di sebuah bebatuan besar bersama putranya. Ketika Raja Jayakatwang masih berkuasa, ayahmu bersama Baginda Raja Sanggrama Wijaya pernah duduk bersama di bebatuan ini sebagai dua orang pembegal sambil mengamati para pedagang yang lewat di jalan ini, berkata Patih Mahesa Amping kepada Aditya Warman. Ayah bersama Baginda Raja pernah jadi seorang pembegal, berkata Aditya Warman seperti tidak percaya dengan apa yang didengar dari ayahnya sendiri. Tidak selamanya kita harus berperang berhadapan dengan pedang di tangan, ayahmu terpaksa menjadi pembegal di berbagai tempat untuk sebuah pencitraan bahwa Raja Jayakatwang tidak mampu mengamankan kerajaannya sendiri, berkata Patih Mahesa Amping kepada Aditya Warman sambil tersenyum. Aku hanya pernah mendengar bahwa ayah dan Baginda Raja Sanggrama Wijaya telah memenangkan sebuah peperangan dengan gelang-gemilang, baru hari ini ku dengar cerita tentang perang sebagai seorang pembegal jalanan, berkata Jayakatwang sambil tertawa membayangkan ayahnya yang sangat dihormati oleh banyak orang itu ternyata pernah menjadi seorang pembegal jalanan. Patih Mahesa Amping hanya tersenyum memandang putranya yang masih tertawa mendengar ceritanya tentang seorang pembegal jalanan. Begitulah peperangan, ada kalanya kita memenangkan sebuah pertempuran, namun kadangkala kita harus pulang membawa kegetiran hati menanggung kekalahan dalam sebuah pertempuran. Sementara yang paling sangat menyakitkan dalam sebuah peperangan dan manakala kawan-kawan dekat kita sudah tidak dapat kita jumpa di alam dunia ini, tewas di saat pertempuran. Pada saat itu, tidak ada obat apapun untuk menyembuhkan kepiluan hati ini, berkata Patih Mahesa Amping kepada putranya. Ternyata sebuah peperangan banyak menimbulkan kepedihan hati, ternyata pula kemenangan Gilang Gemilang Baginda Raja Sanggrama Wijaya berada di atas darah dan air mata para sahabat setianya, berkata Aditya Warman dengan wajah seperti tengah mernungi. Dan membayangi sebuah pertempuran besar. Kamu benar wahai putraku, namun peperangan bukan hanya dibanjiri oleh darah dan air mata, juga penderitaan panjang manakala tidak ada lagi tempat berlindung dan bernaung karena hampir seluruh tempat dikuasai oleh pihak musuh, sementara pula tidak ada seorang pun yang berani menampung kami sebagai para pemberontak, berkata Patih Mahesa Amping melukiskan penderitaan yang sangat dimasa-masa penuh perjuangan menghadapi kekuasaan Raja Jayakat Tuang. Tidak ada yang berani menerima kalian, bertanya Aditya Warman dengan penuh perhatian. Tidak semuanya, masih ada seorang mantan pembesar Singasari yang merasa simpatik terhadap perjuangan kami yang ingin menghidupkan kembali kekuasaan Singasari ini di Jawa Dwi Pak ini. Dialah Adipati Sunginep yang diam-diam memberi kami naungan kepada kami untuk bersembunyi sementara waktu, juga telah menyumbang begitu banyak kuda serta membeli banyak budak untuk kami jadikan tambahan pasukan untuk kembali mengadakan perlawanan kepada kekuasaan Raja Jayakat Tuang, berkata Patih Mahesa Amping bercerita tentang kebaikan seorang Adipati Sunginep kepada Baginda Raja Sanggrama Wijaya di masa-masa perjuangannya. Mendengar penuturan ayahnya itu, terlihat Aditya Warman tidak berkata apapun hanya terdiam membisu seperti tengah membayangkan ayahnya yang saat ini penuh bergelimang kehormatan dan berkecukupan itu ternyata punya sebuah kenangan yang begitu pahit dalam sisi kehidupannya di masa-masa perjuangan bersama Baginda Raja Sanggrama Wijaya. Kita sudah cukup beristirahat, mari kita melanjutkan perjalanan kita, berkata Patih Mahesa Amping kepada putranya, Aditya Warman. Demikianlah, rombongan Patih Mahesa Amping terlihat telah bergerak kembali. Angin lembut menyapu wajah para prajurit dahai yang tetap siaga mengawal dan menjaga junjungan mereka Patih Mahesa Amping yang terlihat berkuda berdampingan bersama putra tunggalnya, Aditya Warman. Sementara sang mentari di langit terlihat terus bergeser ke arah barat menedui bumi. Wajah bumi terlihat mulai suram di penghujung senja itu, seekor elang jantan terlihat melintas terbang dan menghilang di kerimbunan hutan kemiri. Kita bermalam di muka hutan ini, berkata Patih Mahesa Amping kepada seorang pemimpin prajurit. Tidak lama berselang, terlihat 20 orang prajurit dahas sudah sibuk untuk membangun perkemahan darurat di muka hutan kemiri, nampaknya mereka memang akan bermalam di tempat itu. Berada di alam terbuka lebih baik dibandingkan berada di antara kerimbunan hutan lebat, kita tidak dapat melihat musuh yang datang, berkata Patih Mahesa Amping menjelaskan kepada Aditya Warman mengapa memilih bermalam di muka hutan itu. Bukankah kita tidak dalam suasana peperangan, wahai ayahku, berkata Aditya Warman kepada ayahnya. Peperangan tidak akan pernah berakhir, wahai puteraku, berkata Patih Mahesa Amping dengan wajah bijaksananya memandang ke arah Aditya Warman. Peperangan tidak akan pernah berakhir, bertanya Aditya Warman mengulangi perkataan ayahnya. Terlihat Mahesa Amping tidak langsung menjawab pertanyaan Aditya Warman, hanya menarik nafas panjang sambil tersenyum menatap wajah puteranya yang telah menjadi seorang pria dewasa itu, namun belum dapat memahami banyak hal asam garam peri kehidupan di dunia ini. Peperangan adalah seperti sebuah dendam yang tidak akan pernah berkesudahan, peperangan kita kemarin adalah buah dari peperangan para orang terdahulu kita, sementara peperangan nanti adalah buah dari peperangan hari ini, berkata Patih Mahesa Amping kepada Aditya Warman. Di mana kita mendapat kedamaian dan ketentraman hati bila merasa ada musuh di mana-mana, bertanya Aditya Warman kepada ayahnya. Di dalam dirimu telah mengalir darah ksatria, dan seorang ksatria terlahir hidup hanya mengenal tajamnya ujung pedang di tangan kita yang mengharuskan kita untuk siap-siaga setiap waktu menghadapi ancaman tajamnya pedang musuh-musuh kita yang terlihat maupun dibalik kegelapan malam sekalipun, berkata Patih Mahesa Amping seperti tengah memberi nasihat kepada puteranya agar selalu siap-siaga tidak pernah lengah sedikitpun. Lama Aditya Warman seperti tengah merenungi perkataan ayahnya itu. Apakah kamu mengira seorang petani tidak pernah punya musuh dan ancaman, tikus-tikus di sawah, burung-burung kecil pencuri padi dan musim kemarau yang sangat panjang? Jalani dan nikmatilah hidup dan takdirmu sebagai anugerah dari yang maha agung dalam senang dan dalam susah, disitulah ada sebuah ketenteraman hati, berkata kembali Patih Mahesa Amping seperti mengetahui apa yang tengah dipikirkan oleh puteranya itu. Sementara itu lengkung langit malam telah bertaburan bintang gemintang memayungi hutan kemiri. Malam itu di muka hutan kemiri yang sepi, terlihat empat orang prajurit raha masih berjaga-jaga mendapatkan giliran ronde pertamanya. Dan malam pun berlalu dengan begitu tenangnya seperti telah memberi kesempatan kepada rombongan Patih Daha itu dapat tidur beristirahat setelah setengah harian mereka berjalan cukup melelahkan. Tidak terjadi apapun di malam itu kecuali grimis yang datang di ujung malam. Hingga mana kala langit pagi terlihat masih memerah dan grimis sudah lama berlalu menyisakan rumput-rumput yang basah di sekitar perkemahan, beberapa prajurit sudah terbangun langsung membuat perapian dan sarapan pagi untuk mereka semua. Mari kita melanjutkan perjalanan, berkata Patih Mahesa Amping kepada seorang pemimpin prajurit daha ketika warna pagi sudah terlihat mulai terang tanah. Terlihat iring-iringan prajurit daha itu telah bergerak menyusuri jalan menuju arah hutan kemiri hingga akhirnya seperti hilang satu persatu menghilang di telan kelebatan dan kegelapan hutan kemiri. Seng matahari pagi perlahan beranjak naik dan mulai menembusi cahayanya lewat di antara celah-celah di daunan. Sementara itu iring-iringan prajurit daha itu telah semakin masuk lebih dalam lagi di hutan kemiri yang panjang dan lebat itu dipenuhi pohon-pohon kayu yang besar tinggi menjulang. Terlihat alis dan kening Patih Mahesa Amping berkerut tajam manakala mendengar suara burung yang seperti tengah terusik. Sebagai seorang yang mempunyai banyak pengalaman di berbagai tempat pertempuran, nampaknya Patih Mahesa Amping telah mulai dapat merasakan beberapa keganjilan yang perlu dicurigai dan diwaspadai. Berhati-hatilah, berkata Patih Mahesa Amping kepada pemimpin prajurit yang berkoda di dekatnya. Baru saja Patih Mahesa Amping berbicara kepada pemimpin prajuritnya, di kejauhan terdengar suara wanita tengah meminta pertolongan. Hampir seluruh prajurit daha tanpa perintah apapun sudah bersiap diri siaga meraba gagang pedang panjangnya masing-masing. Suara teriakan wanita meminta pertolongan menjadi semakin jelas hingga akhirnya semua orang telah melihat seorang wanita tengah berlari ke arah mereka sambil melolong meminta pertolongan. Terlihat Aditya Warman dengan begitu sigapnya mendahului siapapun telah melompat dari kudanya. Jangan takut, kami akan menolongmu, berkata Aditya Warman kepada wanita yang tengah berlari semakin dekat ke arahnya. Tolonglah hamba Tuan, berteriak wanita itu sambil menggamit lengan Aditya Warman. Ternyata di belakang wanita itu terlihat sekitar 10 orang tengah berlari, nampaknya memang tengah mengejar wanita itu. Serahkan wanita jalan itu kepada kami, berkata seorang berkening lebar dan berambut sedikit hanya di bagian belakang kepalanya itu dengan suara sangat garang dan kasar sekali. Kami prajurit daha, tidak akan menyerahkan wanita itu kepada orang-orang kasar seperti kalian, berkata seorang pemimpin prajurit daha tidak kalah kerasnya dengan orang berkening lebar itu. Prajurit daha, berkata orang itu sambil tertawa panjang diikuti oleh hampir semua kawannya. Namun ternyata mata patih mahesa amping yang sangat tajam itu tidak dapat tertipu. Tiba-tiba saja telah melompat dari kudanya langsung terbang begitu cepatnya dan entah dengan kera apa telah mencengkeram kuat-kuat pundak wanita yang masih menggamit tangan Aditya Warman. Terperanjat wanita itu tidak mampu berbuat apapun, juga manakala patih mahesa amping telah melemparnya jauh hingga terpelanting berguling-guling di tanah. Hampir semua orang terkejut melihat kecepatan patih mahesa amping bergerak. Ternyata patih mahesa amping yang mempunyai ketajaman pengelihatan itu telah melihat wanita itu diam-diam telah menorahkan kukunya sedikit melukai lengan Aditya Warman yang sama sekali tidak menyadari perlakuan wanita yang ingin ditolongnya itu. Namun secepat apapun patih mahesa amping bergerak, tetap saja terlambat. Terlihat wajah. Aditya Warman telah berubah pucat dan langsung limbung jatuh ke tanah. Seorang ayah mana yang tidak gusar melihat putra tunggalnya rebah pingsan tak berdaya. Terlihat gerakan patih mahesa amping yang tidak memperdulikan orang-orang di sekitarnya sudah langsung memeriksa keadaan putranya dan melihat sebuah gorsen kecil di lengannya. Melihat junjungannya tengah memeriksa putranya, 20 orang rajurit dahat telah membentuk barisan yang melingkar melindungi patih mahesa amping. Putramu telah terkena bisa kebuang hijau yang dilarutkan dengan getah kayu upas, berkata orang berkening lebar sambil tertawa panjang diikuti oleh kawan-kawannya yang lain. Mendengar perkataan orang itu, terlihat patih mahesa amping seperti bergetar seluruh tubuhnya menahan amarah yang begitu luar biasa. Sebagai seorang yang sangat ahli dalam bidang pengobatan, patih mahesa amping sangat memahami bagaimana kera kerja racun itu di dalam darah seorang yang dilukai oleh dua jenis racun itu, bisa kebuang hijau dan getah kayu upas. Patih mahesa amping telah mengetahui bahwa kedua racun itu akan merusak syaraf di kepala yang mengakibatkan kelumpuhan seluruh anggota badan. Terlihat patih mahesa amping sudah duduk bersilah sambil merapatkan tangannya di atas luka putranya. Nampaknya patih mahesa amping seperti tidak memperdulikan siapapun di sekitarnya, telah mengendapkan seluruh akal budinya, menutup seluruh panca inderanya guna dapat mengungkapkan daya. Kekuatan sejati dirinya. Sementara itu para prajurit dahat telah semakin merapat melingkari junjungannya siap menghadapi siapapun yang mencoba berani mengganggu apa yang tengah dilakukan oleh patih mahesa amping. Pedang di tangan para prajurit seperti berkilat terkena sinar cahaya matahari yang menembus lewat ranting dan dedaunan di hutan kemiri itu. Melihat sikap para prajurit dahat yang telah begitu siap menghadapi segala ancaman itu telah membuat kesepuluh orang menjadi gentar tidak berani mendekat. Sementara itu patih mahesa amping yang berada di dalam lingkaran penjagaan para prajuritnya terlihat masih duduk bersilah dengan tangan masih menempel di lengan aditya warman yang tergores luka. Nampaknya patih mahesa amping tengah mengerahkan segenap kekuatan sejatinya, peluh mulai terlihat mengalir keluar di wajahnya. Ternyata patih mahesa amping yang konon mampu menghancurkan sebuah gunung karang lewat sorot matanya itu telah mengerahkan kesaktiannya menghisap seluruh racun yang telah masuk ke tubuh putranya lewat goresan kuku jari wanita yang berpura-pura meminta pertolongan itu. Peluh terlihat semakin dras mengucur di wajah patih mahesa amping yang perkasa itu. Sementara itu para prajurit daha masih tetap berdiri rapat di tempatnya dengan pedang tergenggam merat di tangan dan siap bergerak menjaga siapapun yang datang mendekat. Anjing-anjing daha, kami akan membunuh kalian. Semua, berkata orang berjidat lebar itu kepada para prajurit yang masih terus rapat dan siap mengancam siapapun yang datang mendekat. Mendengar perkataan orang berjidat lebar itu seperti sebuah perintah untuk kawan-kawannya, terlihat kesepuluh orang kawannya telah menyebar dan mengepung. Hancurkan siapapun yang datang mendekat, jumlah kita lebih banyak dari mereka, berteriak pemimpin prajurit pengawal itu kepada kawan-kawannya memberikan semangat. Namun tiba-tiba saja orang berjidat lebar itu terlihat bersuit panjang seperti tengah memberikan sebuah pertanda isyarat. Mendengar suitan panjang itu telah membuat para prajurit daha itu menjadi lebih berhati-hati lagi, mereka semua berpikiran bahwa suitan panjang itu seperti tengah memanggil orang-orang mereka untuk datang membantu. Ternyata pikiran para prajurit itu tidak jauh melesat, tidak lama setelah terdengar suitan panjang itu terlihat beberapa bayangan bergerak keluar dari semak belukar dan kerapatan pohon-pohon di hutan kemiri itu. Ternyata bayangan yang bergerak keluar dari semak belukar hutan kemiri itu adalah orang-orang yang memang sudah lama menunggu panggilan lewat suitan panjang itu. 10 orang, 20 orang dan akhirnya tidak bertambah lagi setelah jumlah orang-orang yang datang itu berjumlah sekitar 100 orang yang langsung memadati dan mengepung para prajurit daha. Para prajurit daha bukan orang yang tidak pandai berhitung, mereka telah menyadari bahwa kekuatan lawan berlipat-lipat ganda dari kekuatan mereka sendiri. Namun para prajurit daha itu seperti tidak bergeming sedikitpun, jiwa dan perasaan mereka nampaknya telah ditempa untuk tidak gentar menghadapi ancaman apapun, sekalipun ancaman jiwa mereka sekalipun. Wahai para prajurit daha, kami memberi waktu kepada kalian untuk segera menyingkir melepaskan patih mahasam ting kepada kami, berkata salah seorang di antara mereka yang nampaknya menjadi pemimpin dari mereka, seorang lelaki yang terlihat sudah sangat begitu tua namun masih dapat berdiri kokoh yang ternyata tidak lain adalah kiajar pelandungan. Kawan-kawan, kita tidak akan menyerahkan siapapun, berkata pemimpin prajurit daha dengan suara tidak kalah lantangnya dari suara kiajar pelandungan. Hancurkan mereka semua, berkata kiajar pelandungan dengan suara mengguntur memberi perintah. Mendengar perintah kiajar pelandungan, orang-orangnya yang telah mengepung para prajurit daha langsung seperti air bah bergerak ke arah para prajurit daha. Gelar perang cakrat, berteriak lantang pemimpin prajurit daha yang langsung diikuti oleh kawan-kawannya membentuk sebuah gelar perang yang memang diperuntukkan melindungi seseorang dalam keadaan genting, juga sebuah gelar perang perlawanan bila mana keadaan kekuatan musuh jauh lebih banyak dari kekuatan sendiri. Nampaknya para penghuni hutan kemir yang terlihat. Sebagian besar berwajah kasar dan garang itu tidak sama sekali mengenal gelar perang apapun, mereka terlihat sudah bergerak siap meluluh lantakan para prajurit daha yang telah siap lahir dan batinnya itu menghadapi serangan musuh yang berlipat ganda jumlahnya, siap mati berdarah-darah demi membela junjungannya yang sangat dihormati, Patih Mahesa Amping. Kedua puluh orang prajurit daha itu nampaknya sudah cukup terlatih dalam gelar perang cakra itu, terlihat beberapa orang penghuni hutan kemir yang terdepan sudah terlempar dan terguling terkena sabutan pedang para prajurit yang telah bergerak melingkar dengan gelar perang cakranya. Sementara itu Patih Mahesa Amping yang masih berda di tengah lingkaran penjagaan para prajurit daha terlihat telah membuka matanya. Dilihatnya wajah Aditya Warman yang kucat tak berdarah perlahan sudah mulai memerah pipinya sebagai pertanda racun di tubuhnya sudah keluar dan tidak mengancam jiwanya lagi. Bersamaan dengan itu, teriakan para penghuni hutan kemiri seperti bergemuruh penuh kemarahan. Nampaknya kematian beberapa kawan mereka akibat sabutan pedang prajurit yang terus bergerak itu seperti air panas yang memicu kemarahan. Terlihat para penghuni hutan kemiri seperti berlomba berlari untuk menghancurkan para prajurit daha yang jumlahnya hanya dua puluh orang itu. Kembali kemapanan gerak gelar perang cakra dari para prajurit sungguh dapat diandalkan, beberapa orang terlihat terlempar jatuh ke tanah terkena sabutan dan bacokan pedang para prajurit daha. Namun kejatuhan kawan-kawannya itu telah membuat para penghuni hutan kemiri semakin terbakar untuk meluluh tantakan musuh mereka. Suara denting senjata terdengar saling beradu, para penghuni hutan kemiri terus bergerak mendesak, sementara para prajurit daha masih terus bertahan. Kegigihan dan keserasian para prajurit daha dalam memainkan gelar perang cakra memang perlu diacungkan jempol, orang-orang hutan kemiri tidak satupun yang dapat memecahkan gelar perang mereka. Kita hancurkan gelar perang mereka, berkata seorang lelaki di sebelah Ki Ajar Pelandungan yang tidak lain adalah Ki Gagak Pati. Ternyata kehadiran Ki Gagak Pati dan Ki Ajar Pelandungan telah dapat memecahkan gelar perang para prajurit daha, satu-dua orang prajurit terlihat dengan mudahnya terlempar oleh tongkat-tongkat kayu mereka. Akibatnya gelar perang cakra mereka seperti sebuah roda pedati yang tersendat berhenti berputar. Dan kembali satu-dua orang prajurit daha terlempar, kali ini bukan oleh Ki Gagak Pati atau oleh Ki Ajar Pelandungan sendiri, melainkan oleh para penghuni hutan kemiri yang berhasil mengeroyok para prajurit daha. Melihat beberapa anak buahnya gugur tidaklah membuatnya menjadi gentar, namun yang telah membuat perasaannya menjadi penuh berdebar adalah mana kala dilihatnya Patih Mahesa Amping telah tergeletak tidak bergerak di sisi putranya sendiri, Aditya Warman. Apa yang terjadi pada diri Patih Mahesa Amping yang sangat perkasa itu? Ternyata Patih Mahesa Amping telah mengambil sebuah keputusan besar, mengetahui kejamnya daya racun yang tengah menyerang putranya telah memutuskan untuk memindahkannya ke dalam dirinya sendiri. Racun itu telah menjalar ke syaraf di kepalanya yang mengakibatkan kelumpuhan seluruh otot-otot tubuh. Dan Patih Mahesa Amping tidak dapat lagi menggerakkan tangan dan kakinya sendiri, terbaring tak berdaya di sisi Aditya Warman yang belum juga siuman dari pingsannya. Kita bertahan sampai darah penghabisan, berteriak pemimpin prajurit daha itu memberikan semangat kepada seluruh anak buahnya mana kala dilihatnya dua tiga orang kembali terlempar jatuh ke bumi dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Setengah dari para prajurit daha itu telah gugur dan terluka, namun mereka tetap bertahan untuk tetap melindungi junjungan mereka. Meski jumlah mereka hanya tinggal sepuluh orang, tapi tandang mereka sudah seperti seekor benteng yang terluka, mereka seperti tidak menghiraukan diri lagi, yang dipikirkan oleh kesepuluh prajurit itu adalah menjaga siapun tidak boleh mendekati tuan mereka. Prajurit bodoh, berkata ki ajar pelandungan sambil menghajar kepala seorang prajurit dengan tongkat kayunya yang langsung roboh terkapar di bumi tidak bergerak lagi. Tiga orang prajurit bersamaan telah ikut menjadi korban amukan para penghuni hutan kemiri itu yang ingin segera menyelesaikan urusan mereka hingga tuntas. Kini tinggal pemimpin mereka bersama tiga orang prajurit daha yang masih tegak berdiri menjaga cuan mereka, patih mahesa amping yang terbaring di sisi adirewarman yang belum juga siuman dari pingsannya. Habisi mereka semua, berkata ki ajar pelandungan kepada orang-orangnya itu. Satu dua orang terdepan telah terkenan sabetan pedang prajurit yang masih tegak berdiri menjaga patih mahesa amping. Namun apa artinya empat orang prajurit daha di hadapan sekumpulan orang-orang hutan kemiri itu? Meski mereka masih tetap bertahan, tenaga mereka akhirnya semakin terkuras habis, hingga akhirnya tidak mampu hanya untuk mengangkat pedang mereka sendiri. Di saat seperti itu, terjangan dan bacokan senjata sudah tidak mungkin lagi dapat mereka hindari. Sungguh tragis sekali nasib keempat prajurit terakhir itu, puluhan senjata telah menggores hampir seluruh tubuh mereka yang langsung terkulai lemas kehabisan darah dan tenaga. Kini patih mahesa amping terlihat masih terbaring di sisi putranya tanpa penjagaan dari satupun prajurit daha. Wahai patih daha yang perkasa, tidak ada lagi yang dapat menjagamu dan melindungimu dari senjata kami, berkata ki ajar pelandungan kepada patih mahesa amping yang masih berbaring tidak berdaya mengangkat tangan dan kakinya sendiri untuk berdiri. Hanya matanya masih terlihat sangat tajam penuh rasa percaya diri yang tinggi. Hingga saat ini aku masih percaya bahwa selembar nyawaku ini adalah milik gusti yang maha agung, dialah yang maha menentukan mati dan hidupku ini, berkata patih mahesa amping dengan sebuah senyuman di bibirnya. Akulah yang menentukan mati hidupmu hari ini, berkata ki ajar pelandungan sambil mengangkat tongkat kayunya ke arah kepala patih mahesa amping. Sungguh gagah sikap patih mahesa amping yang perkasa itu, matanya tidak berkedip sedikit pun melihat tongkat kayu ki ajar pelandungan yang sudah terayun ke arah batok kepalanya. Apa yang terjadi selanjutnya? Terkejut tiba-tiba ki ajar pelandungan dengan mati yang terbuka lebar, tiga buah batu kecil telah membuat patah tiga tongkat kayunya di mana dirinya sendiri merasakan telapak tangannya panas bergetar hingga harus melepaskan sisa potongan tongkatnya. Belum habis rasa terkejut dari ki ajar pelandungan, tiba-tiba saja melesat dua bayangan hitam dan langsung menyambar tubuh patih mahesa amping dan aditya warman yang masih tergeletak di tanah. Ternyata bayangan itu adalah sosok dua orang lelaki, seorang lelaki yang lebih tua terlihat telah memikul patih mahesa amping di pundaknya, sementara lelaki yang satunya adalah seorang pemuda juga telah memikul tubuh aditya warman di pundaknya. Sungguh keduanya seperti sengaja menunjukkan ilmu meringankan tubuh yang sangat tinggi, sambil memikul beban mereka terlihat sudah melesat di atas kepala orang-orang hutan kemiri. Kejar mereka, berteriak ki ajar pelandungan seperti baru tersadar dari sebuah mimpi. Namun teriakan ki ajar pelandungan sungguh terlambat, karena keduanya seperti punya sepasang sayap telah terbang ke atas cabang pohon dan menghilang di antara kerimbunan hutan kemiri. Meski kita tidak berhasil membunuh pembesar dahak itu, tapi racun kita nampaknya telah melumpuhkannya, berkata ki gagak pati kepada ki ajar pelandungan. Ki gagak pati benar, apa artinya hidup bila seluruh anggota badan telah menjadi lumpuh seumur hidupnya? Berkata ki ajar pelandungan penuh perasaan gembira kepada ki gagak pati. Apakah ki ajar pelandungan mengenal kedua orang itu? Bertanya ki gagak pati kepada ki ajar pelandungan. Terlihat ki ajar pelandungan berdiam sejenak mencoba mengingat-ingat apakah dirinya pernah mengenal kedua orang yang datang dan pergi secara tiba-tiba itu. Nampaknya aku belum mengenal kedua orang itu, berkata ki ajar pelandungan kepada ki gagak pati sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Sementara dua orang sosok bayangan yang telah membawa patih Mahesa Amping dan Aditya Warma telah jauh meninggalkan hutan kemiri. Di sebuah tempat yang menurut mereka cukup aman, terlihat keduanya telah berhenti dan meletakkan tubuh patih Mahesa Amping dan Aditya Warman. Terima kasih telah menolong kami, wahai kakang Mahesa Murthy, berkata patih Mahesa Amping kepada. Lelaki tua yang telah menolongnya yang ternyata adalah Ki Gede Bajrasata. Sementara pemuda yang bersamanya adalah Mahesa Dharma, putra tunggalnya. Maafkan kami berdua telah terlambat menyelamatkan kalian, berkata Ki Gede Bajrasata dengan suara penuh haru dan rasa penyesalan yang sangat telah datang terlambat. Tidak ada yang perlu disesalkan dan tidak ada yang terlambat, wahai kakang Mahesa Murthy. Bukankah kakang sendiri yang selalu mengajarkan kepada para cantrik bahwa tidak ada satupun mahluk di alam semesta ini yang tidak luput dari penjagaannya, dan tidak ada satupun mahluk di alam semesta ini yang luput dari takdirnya, berkata patih Mahesa Amping masih dengan wajah yang terlihat begitu tabah. Ceritakanlah kepada kami apa yang telah terjadi atas diri kalian, wahai saudaraku, berkata Ki Gede Bajrasata kepada patih Mahesa Amping. Dengan keadaan masih berbaring di atas sebuah tanah berumput, patih Mahesa Amping segera bercerita apa yang telah terjadi atas diri mereka di hutan kemiri, juga tentang keputusannya untuk memindahkan racun yang sangat ganas itu dari tubuh Aditya Warman ke dalam dirinya. Nampaknya kamu telah memilih sebuah keputusan yang sangat rumit, wahai saudaraku, berkata Ki Gede Bajrasata penuh rasa haru mendengar semua cerita patih Mahesa Amping. Aku merasa telah memilih sebuah keputusan yang benar, wahai Kakang. Bukankah kita pernah mengalaminya sebagai seorang ayah yang penuh rasa haru melihat putra kita yang masih bayi merintih di tengah malam buta, kita akan selalu berkata bila saja dapat menanggung sakit bayi kita itu. Dan dalam pandanganku, masa depan Aditya Warman masih sangat begitu panjang dibandingkan dengan waktuku ini yang hanya tinggal 2-3 kali tikungan saja, berkata Patih Mahesa Amping dengan bibir tersenyum dan suara yang begitu tabah kepada Ki Gede Bajrasata yang mendengarnya masih dengan perasaan terharu. Kamu memang tidak pernah berubah, wahai saudaraku, berkata Ki Gede Bajrasata yang telah mengenal Patih Mahesa Amping sejak kecil sebagai seorang yang tidak pernah berkeluh ke seapapun yang telah dialami atas dirinya. Apakah Kakang telah memeriksa keadaan putraku, berkata Patih Mahesa Amping kepada Ki Gede Bajrasata. Aku telah memeriksanya, tidak ada yang perlu dirisaukan tentang keadaannya meski saat ini belum juga terjaga dari pingsannya, berkata Ki Gede Bajrasata memberitahukan tentang keadaan Aditya Warman kepada Patih Mahesa Amping. Ayah, langit terlihat mulai mendung, berkata Mahesa Dharma kepada ayahnya. Saudaraku, kami akan membawamu kepada Pokan Bajrasata, berkata Ki Gede Bajrasata sambil mengangkat tubuh Patih Mahesa Amping yang telah lumpuh itu ke atas pundaknya. Sementara itu Mahesa Dharma telah meletakkan tubuh Aditya Warman di atas pundaknya. Demikianlah, Ki Gede Bajrasata dan Mahesa Dharma telah membawa tubuh Patih Mahesa Amping. Dan Aditya Warman kepada Pokan Bajrasata yang berjarak sekitar setengah hari perjalanan berkuda. Namun keduanya seperti tidak membawa benda yang berat. Mereka berdua terlihat telah berlari dengan ringannya, bahkan terkadang kaki-kaki mereka seperti tidak menyentuh tanah lagi, melesat terbang.